KEN FEI YANG Ye Tian menggelengkan kepalanya. Tetapi saya dapat melihat bahwa Anda tidak merasa senang dengan masalah ini. Saya pikir kamu pasti punya kesulitanmu sendiri. Kata KEN FEI YANG Kesulitan Ye Tian bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kulakukan adalah apa yang kulakukan. Bahkan jika aku mengalami kesulitan, aku tidak dapat menyangkal dosa-dosaku. KEN FEI YANG terdiam Dari kata-kata Ye Tian, tidak sulit untuk menilai bahwa dia memang dipaksa membunuh bayi di kota Laut Angin. Ada pun orang yang memaksanya ke belakang layar, tidak diragukan lagi bahwa itu pasti wakil pemimpin. Semakin dia memikirkannya, semakin asing dia merasa. Hanya karena dia membunuh Wang Hui, wakil pemimpin bersikap begitu tidak bermoral. Dia bahkan tidak ragu membiarkan cucunya sendiri menanggung aib itu. Ini jelas tidak masuk akal. Pasti ada konspirasi lain dalam hal ini. Ada satu hal lagi. Ye Tian meletakkan cangkir teh dan menatap KEN FEI YANG. Ada apa? KEN FEI YANG curiga. Kali ini, itu sebenarnya ide kakekku. Dia memintaku untuk berbicara denganmu dari samping untuk melihat apakah kamu orang yang ambisius. Kata Ye Tian. Ambisius. KEN FEI YANG terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Saya tidak suka bertele-tele, dan saya tidak suka dengan sengaja menipu teman-teman saya, jadi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya kakek saya selalu ingin saya bekerja keras untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tetapi saya sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Saya hanya ingin berkultivasi dengan tenang dan menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Tetapi aku tidak bisa menentang keinginan kakekku, jadi aku hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dan sekarang, kakekku melihat bakatmu yang luar biasa, jadi dia tidak bisa tidak khawatir bahwa di masa depan, apakah kamu akan menjadi lawanku. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Aduh! KEN FEI YANG menatap Ye Tian dengan heran. Ye Tian memaksakan senyum dan berkata, apakah aku bodoh karena mengatakan kebenaran kepadamu? Tidak-tidak-tidak. Kamu memperlakukanku sebagai teman sejati. Itulah sebabnya kamu menceritakan semua yang kamu ketahui. Sejujurnya, saya sungguh terkejut. Dibandingkan dengan adikmu, kalian seperti tidak memiliki orang tua yang sama. Kalian memiliki kepribadian yang sangat berbeda. KEN FEI YANG menggelengkan kepalanya. Kamu juga kenal adik laki-lakiku. Ye Tian tercengang. Tentu saja. Siapa di seluruh benua timur yang tidak tahu apa yang dia lakukan di kota Laut Angin? KEN FEI YANG tersenyum tipis. Adik laki-lakiku dimanja oleh kakekku sejak dia masih muda. Dan sejujurnya, dibandingkan dengan adik laki-lakiku, kakekku lebih menyukai adik laki-lakiku. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah karena kepribadiannya yang arogan dan mendominasi? KEN FEI YANG mengerutkan kening. Kakek saya adalah orang seperti itu. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jangan bicara tentang dia. Bicarakan masalah sebelumnya. Kau harus memberiku pernyataan. Dan aku butuh ketulusanmu. Ye Tian memandang KEN FEI YANG dan mengamati setiap perubahan pada ekspresi KEN FEI YANG. Namun, wajah KEN FEI YANG tidak menunjukkan banyak emosi. Dia tersenyum tipis dan berkata, Seperti yang kukatakan sebelumnya, Apakah itu gelar monster nomor satu atau apapun, aku tidak tertarik. Aku percaya padamu. Aku juga iri padamu. Ye Tian tersenyum. Apa yang membuatmu iri padaku? KEN FEI YANG curiga. Aku iri padamu karena tidak memiliki batasan apapun dan mampu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tidak bisa. Jangan tertipu oleh penampilanku. Aku sebenarnya sangat tertekan. Kadang-kadang, saya bahkan punya dorongan untuk meninggalkan aliansi penggarap keliling dan berkeliaran di luar sendirian untuk menjadi seekor bangol liar. Tetapi aku tidak bisa melepaskan kakekku. Katanya sulit menjadi manusia. Kalimat ini sangat masuk akal. Ye Tian mendesah dalam-dalam, memperlihatkan kepahitan yang tak berujung. Lalu kamu tidak mencoba memperjuangkannya. KEN FEI YANG bertanya. Ya. Tetapi setiap kali aku berbicara, aku tidak tega melihat wajah tua kakekku. Sejujurnya, orang tua saya meninggal lebih awal. Kakak laki-laki saya dan saya dibesarkan oleh kakek saya dengan susah payah. Bagaimana kau mengharapkanku untuk menentang keinginannya? Lagi pula, ada pepatah lama yang mengatakan berbakti kepada orang tua adalah kebajikan yang paling penting. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi bakti paling dasar kepada orang tua, apa hak Anda untuk membicarakan kebajikan lainnya? Ye Tian menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. KEN FEI YANG mengangguk. Setelah percakapan ini, kesan baiknya terhadap Ye Tian sekali lagi meningkat ke tingkat lain. Itu benar. Berbakti kepada orang tua merupakan standar terendah sebagai manusia. Kalau kamu saja tidak bisa berbakti kepada orang tua, kamu tidak layak menjadi manusia sama sekali. Tentu saja. Ada banyak jenis bakti kepada orang tua. Jika para tetua itu benar, kita harus menaati mereka tanpa syarat. Namun, jika orang tua salah, seseorang harus berani mengoreksi mereka. Seseorang tidak bisa bersikap berbakti secara membabi buta. Baiklah, kita sudah cukup bicara. Aku harus pergi dan mengirim pesan kepada kakekku untuk memberinya jawaban agar dia bisa tenang. Ye Tian tersenyum tipis. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. KEN FEI YANG tersenyum. Ye Tian tersenyum, bangkit, dan pergi dengan cepat. Yang terbaik adalah wakil pemimpin tidak berkolusi dengan balai darah. KEN FEI YANG menghela nafas. Jika wakil pemimpin berkolusi dengan balai darah, citra baik wakil pemimpin akan hancur di hati Ye Tian. Di mata Ye Tian, kakeknya ini bukan hanya kakek yang baik, dia juga seorang pemimpin yang baik. Selain itu, dengan karakter Ye Tian, jika dia mengetahui bahwa wakil ketua aliansi telah berkolusi dengan balai darah, itu pasti akan menjadi pukulan besar baginya. Sekitar beberapa saat kemudian. Wah, kuat sekali aroma tehnya. Orang tua ini sudah bisa menciumnya dari luar. Diiringi suara tawa parau, lelaki tua berjubah putih itu melangkah memasuki gua. Hem. KEN FEI YANG sedikit tertegun. Ia memang tengah menunggu seseorang, namun ia tidak menyangka kalau orang pertama yang ditunggunya adalah lelaki tua ini. Lihatlah ekspresimu. Kau tidak menyambutku, iya. Pria tua berjubah putih itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak. KEN FEI YANG buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu karena kepala Allah datang sendiri. Murid ini sedikit tersanjung dan tidak bisa bereaksi sejenak. Sebagai anggota Hall of Fame, sudah menjadi kewajiban saya untuk mengunjungi murid baru. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya, Bolehkah saya duduk? Tentu saja, tentu saja, silakan duduk. KEN FEI YANG menganggup berulang kali dan buru-buru menyapanya. Seseorang datang. Pria tua berjubah putih itu duduk di seberangnya, menatap cangkir teh yang diminum Ye Tian. Dia sedikit tertegun. Saudara Ye pernah minum teh dengan murid ini sebelumnya. KEN FEI YANG berkata sambil tersenyum. Dia menyingkirkan cangkir teh, mengambil cangkir teh yang bersih, menuangkan secangkir, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah putih itu. Lelaki tua berjubah putih itu mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Matanya tiba-tiba berbinar. Ia mencicipinya dengan hati-hati dan menganggup, teh ini enak. Lelaki tua ini telah mencicipi teh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya aku mencicipi teh ini. Bagus kalau ketua AOLA menyukainya. KEN FEI YANG tersenyum. Dia memutar teko dan mengisi cangkir teh lelaki tua berjubah putih itu hingga 80%. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua ini akhirnya mengerti mengapa kamu dan Ye Tian begitu akrab. Ternyata kalian berdua suka teh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. KEN FEI YANG berkata sambil tersenyum, merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa saudara Ye memperlakukan saya sebagai teman. Tidak bisa begitu. Orang tua ini telah melihat Ye Tian tumbuh dewasa. Dia memang orang baik, tapi kakeknya berbeda cerita. Pria tua berjubah putih itu tersenyum penuh arti. Apa maksudmu? KEN FEI YANG bertanya dengan tenang. Kakeknya, dia rubah tua yang licik dan berdada hitam. Kamu harus berhati-hati saat berinteraksi dengannya. Jangan sampai terkecoh olehnya dan harus membantunya menghitung uang. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Hah! KEN FEI YANG menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan kaget. Apa yang terjadi? Orang tua ini tidak terlihat seperti orang yang suka menimbulkan perpecahan. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Orang tua ki, jangan pergi terlalu jauh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah hijau memasuki gua dan menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan marah. Salam, wakil pemimpin aliansi. KEN FEI YANG segera bangkit dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Wakil pemimpin aliansi tersenyum dan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Dia berkata dengan marah, Apa maksudmu? Kita sudah sepakat untuk kompetisi yang adil, tapi kau malah menghancurkan reputasiku di belakangku. Aku belum pernah melihat bajingan tua jahat sepertimu. Intinya, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Pergi dan tanyakan pada para tetua, Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah rubah tua yang licik? Orang tua berjubah putih itu meminum tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Persaingan yang adil. Apa yang sedang terjadi? KEN FEI YANG menatap mereka berdua dengan curiga. Baiklah, aku memang licik, aku memang licik, tapi setidaknya aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu di belakangmu. Pokoknya, lebih baik tidak tahu malu. Wakil pemimpin aliansi tersenyum dingin dan duduk di kursi di sisi kiri meja teh. KEN FEI YANG segera mengambil cangkir teh bersih dan menuangkan teh. Hah! Wakil pemimpin itu menyeruput tehnya, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Saudara Yesuka teh ini, aku ingin tahu apakah kamu akan menyukainya, Wakil pemimpin aliansi. KEN FEI YANG bertanya dengan hati-hati. Dia terlalu sombong. Bagaimana dia bisa menyukainya? Kata lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba. Wakil pemimpin aliansi segera melotot dan berkata dengan marah, Apakah kamu harus merusak citraku? Apakah kamu masih punya gambarnya? Orang tua berjubah putih itu penasaran. Wakil pemimpin aliansi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap KEN FEI YANG sambil tersenyum. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sejujurnya, teh ini adalah teh terbaik yang pernah ku minum dalam hidupku. Asalkan kamu menyukainya. KEN FEI YANG berpura-pura lega. Melihat sikap wakil pemimpin aliansi, KEN FEI YANG tahu bahwa Ye Tian pasti telah menjawabnya. Jadi sekarang wakil pemimpin aliansi tidak waspada sama sekali terhadapnya. Kembali ke topik. Wakil pemimpin aliansi meletakkan cangkir tehnya dan menatap KEN FEI YANG. Aku tidak akan sejahat beberapa orang. Aku akan jujur. Sebenarnya, kami berdua ingin menerimamu sebagai murid. Terimalah aku sebagai murid. KEN FEI YANG terkejut. Ini sedikit di luar ekspektasinya. Tidak dapat dilakukan bahwa dia akan dihargai oleh wakil pemimpin aliansi dan yang lain ketika dia menunjukkan kekuatan hukum. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terburu-buru menerimanya sebagai murid sekarang. 3172 Menerima seorang murid. KEN FEI YANG mulai merenung. Jika dia menjadi murid wakil pemimpin aliansi, bukankah akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaannya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Anggota Hall of Fame menambahkan, kami tidak akan memaksa Anda dan menghormati pilihan Anda. Tentu saja, sebelum Anda membuat keputusan, Anda harus melihat karakter pihak lain dengan jelas. Pak Tuwaki, apakah kau sudah selesai? Apakah kau mencoba menghancurkan reputasiku? Wakil pemimpin aliansi langsung melotot ke arahnya. Aku tidak menyebut nama siapapun. Kau lah yang menabraku. Kata anggota Hall of Fame itu dengan tenang. Apakah ada orang lain di sini selain aku? Apakah kamu berbicara dengan hantu? Wakil pemimpin aliansi berkata dengan marah. Para anggota Hall of Fame hanya terkekeh dan menatap Kin Feiyang. Mo Yuan, kamu harus melihatnya dengan jelas. Beberapa orang terlihat jahat, tetapi mereka mungkin tidak jahat. Beberapa orang terlihat seperti pria sejati, tetapi mereka mungkin bukan pria sejati. Wakil pemimpin aliansi juga memandang Kin Feiyang dan berkata. Dia harus memenangkan hati anak ini dan membantu Ye Tian di masa depan. Dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Kalau saja dia jatuh ke tangan Hall of Famers, bahkan jika dia tidak punya ambisi, dia mungkin akan menjadi ambisius di masa mendatang. Dia telah memahami enam jenis hukum dan bahkan telah memahami kedalaman keempat hukum guntur. Akan sangat disayangkan jika bakat seperti itu terbunuh, jadi dia harus digunakan olehnya. Ini, Kin Feiyang ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum malu, bisakah saya memilih keduanya. Keduanya, Wakil pemimpin aliansi dan para anggota Hall of Fam tercengang. Anak ini sungguh rakus. Lagi pula, mengingat identitas dan status mereka, siapa di antara mereka yang bukan seorang master yang kuat. Sudah merupakan suatu keberuntungan besar untuk bisa menjadi murid salah satu dari mereka. Namun, anak ini benar-benar ingin menjadi murid mereka pada saat yang sama. Jika dia setuju, itu akan menjadi lebih dari sekadar peningkatan yang luar biasa. Di masa depan, di aliansi penggarap nakal. Tidak, di seluruh benua timur, selama dia tidak bertemu dengan orang-orang penting di Aula Iblis, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sejujurnya, aku tidak berani menyinggung kalian berdua. Oleh karena itu, aku hanya bisa memilih kompromi. Aku bisa mengakui kalian semua sebagai tuanku pada saat yang sama atau menolak kalian semua. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Anggota Hall of Fame itu tertegun sejenak sebelum tertawa serak. Aku tidak menyangka kau begitu lancar. Lagi pula, kalian berdua adalah orang-orang penting di aliansi penggarap nakal. Kalian memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan matiku. Tentu saja, aku harus memperlakukan kalian dengan serius. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Bagaimana kalau begini? Kalau kau mengakui aku sebagai gurumu, aku tidak hanya akan memberimu artefak ilahi tingkat legendaris yang menentang surga, aku juga akan memberimu seni ilahi tingkat legendaris yang menentang surga. Wakil ketua aliansi langsung menawarkan persyaratan yang menggiurkan. Apa? Artefak dewa penentang surga kelas legendaris, seni dewa penentang surga. Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan. Para anggota Hall of Fame melirik wakil ketua aliansi, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan tenang, saya juga akan memberikan penawaran yang sama. Aduh! Qin Fei Yang tercengang. Dasar orang tua, apakah benar-benar ingin melawan aku? Wakil ketua aliansi berkata dengan marah. Persaingan yang adil. Anggota Hall of Fame tersenyum tipis. Wajah wakil ketua aliansi menjadi gelap. Ku bilang, kalian berdua, tidakkah kalian membuat keadaan menjadi sulit bagiku? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sejujurnya, dari lubuk hatinya, dia lebih menyukai Hall of Famers. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan orang ini, dia dapat merasakan bahwa orang ini bersikap masuk akal dan tidak berhati jahat. Namun, tujuannya memasuki ibu kota aliansi kali ini adalah untuk menjadi wakil ketua aliansi. Anggota Hall of Fame tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan mempersulitmu. Apapun pilihanmu, kami tidak akan menyimpan dendam. Patuaye, benarkan. Tentu saja. Wakil ketua aliansi mengangguk. Akan tetapi, Qin Fei Yang tahu bahwa wakil ketua aliansi tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dengan perbandingan seperti itu, jelas siapa yang lebih baik di antara keduanya. Saya, Qin Fei Yang ragu-ragu. Wakil ketua aliansi berkata, aku akan menambahkan alat tawar-menawar dan memberimu teknik pendukung tingkat legendaris. Kau harus tahu bahwa bahkan cucuku Yetian tidak memiliki teknik pendukung tingkat legendaris dan teknik pendukung tingkat legendaris. Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. Dia tahu ini karena dia pernah bertarung dengan Yetian sebelumnya. Baik itu teknik dukungan tingkat legendaris maupun teknik pendukung tingkat legendaris, keduanya berada pada level puncak. Orang tua, kau benar-benar tahu bagaimana cara berusaha keras. Jejak kemarahan muncul di mata Hall of Farmers. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku juga akan memberimu teknik pendukung tingkat legendaris. Anda. Wakil ketua aliansi segera menggertakkan giginya. Saya katakan, kedua tetua, saya tidak menginginkan teknik pendukung tingkat legendaris dan teknik pendukung tingkat legendaris. Tidak bisakah saya menjadi murid Anda? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tidak. Keduanya berbicara pada saat yang sama. Kalau begitu aku akan menjadi muridmu. Aku masih tidak menginginkan teknik pendukung tingkat legendaris dan teknik pendukung tingkat legendaris. Kata Qin Fei Yang. Itu pun tidak akan berhasil. Keduanya menggelengkan kepala bersamaan. Keduanya memiliki sikap yang tidak bisa ditawar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang berada dalam dilema. Buatlah pilihanmu dengan berani. Keduanya berkata. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu yakin bahwa apapun yang aku pilih, kamu tidak akan menaruh dendam padaku? Ya. Keduanya mengangguk. Baiklah. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Hall of Farmers. Ketika dia melihat pemandangan ini, wakil ketua aliansi mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Ketua Balai, terima kasih atas penghargaan Anda. Saya yakin Anda juga mengetahui hubungan antara saya dan Saudara Ye. Saudara Ye telah banyak membantu saya, jadi saya sangat menyesal. Qin Fei Yang berkata dengan wajah meminta maaf. Ketika Hall of Farmers mendengar ini, dia langsung berdiri dengan ekspresi kecewa. Dia tidak menyangka akan kalah dari Ye Tian pada akhirnya. Menurutnya, jika tidak ada Ye Tian, Qin Fei Yang pasti akan memilihnya. Pada saat yang sama, wakil ketua aliansi juga berseri-seri karena kegembiraan. Dia mengirakin Fei Yang memandang Hall of Farmers untuk memilihnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah sebuah permintaan maaf. Tidak buruk. Dia memiliki penglihatan yang tajam. Dia tahu siapa sebenarnya orang nomor dua di aliansi penggarap keliling. Wakil ketua aliansi menatap ke arah para anggota Hall of Fame dan berkata sambil tersenyum, Patu Waki, kita sepakat untuk tidak menaruh dendam padanya. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Para anggota Hall of Fame mendengus dingin. Itu yang terbaik. Wakil ketua aliansi tertawa dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, Kalau begitu, aku iaku sebagai tuanmu. Saya bersedia memberi penghormatan kepada guru. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata, Itu saja. Wakil ketua aliansi tercengang. Bukankah seharusnya seseorang berlutut dan bersujud saat memberi penghormatan kepada seorang guru? Kau sudah puas dengan murid sebaik itu. Apa lagi yang kau inginkan? Para anggota Hall of Fame mendengus dingin. Itu benar. Wakil ketua aliansi terkeke dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata sambil tersenyum, Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, lalu sebuah kotak besi persegi panjang dan dua kotak biok persegi panjang pun segera muncul. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ini pasti artefak dewa penentang surga yang legendaris dan dua seni dewa. Para anggota Hall of Fame berkata dengan nada meremehkan, Pak Tuaye, bagaimanapun juga, kau adalah wakil ketua aliansi. Bukankah seharusnya upacaranya lebih megah? Sekalipun seluruh dunia tidak mengetahuinya, setidaknya biarkan orang-orang dari aliansi penggarap keliling mengetahuinya. Wakil ketua aliansi tidak menjawab. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah menurutmu itu perlu? Menurutku itu tidak perlu. Itu hanya buang-buang waktu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lihat, ini muridku. Dia orangnya rendah hati. Wakil ketua aliansi tertawa. Para anggota Hall of Fame tak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Baiklah, berkultifasilah dengan baik. Jika ada yang tidak kau mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Juga, keluarkan batu suara ilahi milikmu. Kata wakil ketua aliansi. Qin Fei Yang mengeluarkan batu suara ilahi. Setelah keduanya membuat jembatan kontrak, wakil ketua aliansi memandang ke arah anggota Hall of Fame dan berkata, Orang tua, ayo berangkat. Apakah aku menghentikanmu? Betapa tidak tahu malunya. Kata anggota Hall of Fame itu dengan marah. Haha. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Jangan coba-coba mencuri muridku. Wakil ketua aliansi tersenyum bangga, lalu berbalik dan melangkah pergi. Mo Yuan Cheng, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Para anggota Hall of Fame memandang Qin Fei Yang, menggelengkan kepala, dan mendesah, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kamu akan tahu apa yang aku pikirkan di masa mendatang. Qin Fei Yang bergumam diam-diam. Kemudian, dia menutup pintu gua dan menatap tiga kotak yang mengambang di kehampaan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia tidak hanya mendapat kepercayaan dari wakil ketua aliansi, tetapi juga memperoleh begitu banyak harta. Ini semua berkat Hall of Farmers. Kalau bukan karena orang ini, apakah wakil ketua aliansi akan memberinya harta karun ini? Jangan pernah pikirkan itu. Qin Fei Yang tidak sabar untuk membuka kotak besi persegi panjang itu. Di dalamnya terdapat baju tempur hitam. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Dia pikir itu adalah senjata, tapi dia tidak menyangka itu adalah baju zirah perang. Namun, baju zirah perang ini tidak buruk. Karena sekarang, dia tidak kekurangan senjata, tetapi dia tidak memiliki satupun baju zirah. Itu hanya menutupi kekurangannya. Ketika dia sadar kembali, dia memotong jarinya dan meneteskan darah untuk membalutnya. Sebuah pesan tiba-tiba mengalir dalam pikirannya. Spekter armor adalah artefak yang menantang surga tingkat legendaris. Mengenakan armor ini, seseorang akan menjadi seperti hantu dan tidak ada yang bisa mendeteksi auranya. Ada kemampuan seperti itu. Qin Fei Yang tercengang. Artinya selama dia mengenakan spekter armor, dia bisa berubah menjadi hantu dan tak seorang pun akan mampu merasakan auranya. Dengan kata lain, spekter armor ini dapat menyembunyikan aura seseorang sepenuhnya. Luar biasa. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah spekter armor ini tidak dapat menghalangi pengintaian pikiran-pikiran suci. Tapi cukup bagus jika bisa menyembunyikan aura seseorang. Lagipula, fungsi utama baju perang adalah pertahanan. Pada saat itu, dengan pikirannya, spekter armor muncul di tubuhnya dan auranya menghilang. Kalau saat ini ada seseorang yang berdiri di hadapannya, kalau orang tersebut tidak mengeluarkan pikiran sucinya atau menoleh, dia pasti tidak akan menemukan seseorang yang berdiri di belakangnya. Dengan baju perang ini, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Langsung. Dengan pikiran lain, spekter armor menghilang dari tubuhnya. Segera setelah. Kemudian, dia membuka dua kotak giok persegi. Dua lembar giok tergeletak diam di dalamnya. Qin Fei Yang mengeluarkan dua lembar batu giok dan menyatukan pikiran ilahinya ke dalamnya. Dua informasi langsung mengalir ke dalam pikirannya pada saat yang sama. Langkah Ruang Waktu, sebuah teknik tambahan yang menantang surga tingkat legendaris. Mengaktifkan langkah ruang waktu, seperti melintasi waktu dan ruang, datang dan pergi tanpa jejak. Seni Pedang Tujuh Pembunuh, teknik yang menantang surga tingkat legendaris. Satu pedang, satu pembunuhan, tak terkalahkan. Tujuh pedang, dapat menghancurkan langit dan bumi. Langkah Ruang Waktu, Seni Pedang Tujuh Pembunuh, wajah Qin Fei Yang penuh kegembiraan. Meskipun dia telah menguasai banyak seni dewa, seperti seni pedang guyuan, seni reruntuhan akhir, dan seni dewa naga, seni dewa ini belum berevolusi menjadi seni dewa yang menantang surga, jadi pada dasarnya semua seni itu tidak ada gunanya sekarang. Dan seni ilahi enam kata hanyalah seni ilahi tingkat rendah yang menentang surga. Kecuali untuk domain pembunuhan, seni ilahi itu tidak memiliki banyak arti. Jadi sekarang, seni ilahia adalah kekurangannya yang paling fatal. Dan kemunculan jurus Langkah Ruang Waktu dan Ilmu Pedang Tujuh Pembunuh ini niscaya membantunya menutupi kekurangannya ini. 3.173 Desir Qin Fei Yang memasuki istana dan bermeditasi untuk memahami Langkah Ruang Waktu dan Seni Pedang Tujuh Pembunuh. Di luar Waktu berlalu hari demi hari Pada hari kelima, seorang pemuda berpakaian hitam datang ke puncak langit dan berdiri di depan gua tempat tinggal nomor tiga, berkata, Saudaramu, apakah Anda di sana? Saya Li Yuan Dao, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendapat jawaban. Menata pintu masuk gua tempat tinggalnya dengan curiga, Li Yuan Dao berbalik dan pergi dengan perasaan kecewa. Pada saat yang sama, di dalam kastil, 5 hari di luar, 5.000 tahun telah berlalu di sini. Qin Fei Yang akhirnya memahami Langkah Ruang Waktu dan Seni Pedang Tujuh Pembunuh. Adapun suara Li Yuan Dao, dia juga mendengarnya, tetapi mengabaikannya dan terus memahami hukum kekuatan dan hukum angin. Sekarang, dia telah memahami hukum ketiga yang paling dalam dari hukum-hukum lainnya, tetapi dia bahkan belum memahami hukum pertama yang paling dalam dari kedua hukum ini. Jadi dia harus bekerja keras. Begitu dia memahami hukum ketiga yang mendalam dari kedua hukum ini, dia akan mampu memahami hukum kelima yang mendalam dari hukum petir. Begitu dia berhasil memahami kelima yang mendalam, dia akan mampu melangkah ke alam berdaulat setengah langkah saat mencapai alam kesempurnaan agung yang tak binasa. Baginya, kerajaan berdaulat merupakan sesuatu yang telah lama ia dambakan. Di luar, setengah bulan kemudian, Li Yuan Dao muncul di Sky Peak lagi. Menatap pintu gua tempat tinggal Qin Fei Yang yang masih disegel oleh hukum petir, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Apakah orang-orang ini semuanya maniak kultivasi? Berikutnya. Setiap setengah bulan, Li Yuan Dao akan datang. Namun setiap kali, dia kembali dengan tangan hampa. Bukan hanya Qin Fei Yang, bahkan dua tempat tinggal Zhao Xiao Jin dan Ye Tian pun disegel oleh hukum petir. Dalam sekejap mata. Sepuluh tahun berlalu. Di kastil itu, lebih dari 36 juta tahun telah berlalu. Qin Fei Yang akhirnya memahami kedalaman ketiga dari hukum kekuatan dan hukum angin. Dia pun akhirnya keluar dari pengasingannya. Saat berjalan keluar istana, dia memandang ladang tanaman obat di luar. Selama bertahun-tahun, Big Black Wolf, tiga bersaudara Black Panther, Pilupi, dan Teta Wang tidak hanya mengelola dunia Black Tortoise dengan baik, tetapi bahkan Devil Slane juga mengalami kemajuan. Qin Fei Yang melepaskan indera keilahiannya dan segera menemukan Pilupi dan Teta Wang. Keduanya duduk bersila di suatu tempat di ladang obat untuk bermeditasi. Suara mendesing. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan mereka berdua. Ia menemukan bahwa mereka berdua sebenarnya telah melangkah ke tahap awal alam abadi. Salam, Tuan Penguasa. Mereka berdua juga merasakan aura Qin Fei Yang. Mereka segera membuka mata, berdiri, dan memberi hormat dengan hormat. Kalian berkultivasi cukup cepat. Qin Fei Yang tersenyum. Ini semua berkat nona teratai api. Saat kami berada di lingkaran besar alam sembilan surga, dia membantu kami membuka pintu potensi. Keduanya berkata. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Apa? Membuka semua pintu potensi. Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari tubuh Qin Fei Yang. Siapa yang bicara? Pilupi dan Teta Wang membeku. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di tubuhnya? Itu tidak mungkin benar. Jika benar-benar ada seseorang yang bersembunyi di tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Qin Fei Yang teringat pada armor hantu. Dengan satu pikiran, armor hantu muncul di depan Qin Fei Yang. Ini. Pilupi dan Teta Wang curiga. Ini adalah artefak ilahi legendaris yang diberikan wakil pemimpin kepadaku. Kata Qin Fei Yang. Artefak dewa legendaris. Mereka berdua menatap spektra armor dengan kaget. Apakah kamu yang baru saja berbicara? Qin Fei Yang menatap spektra armor dan mengerutkan kening. Spektra armor terdiam. Qin Fei Yang berkata, Saya lupa bahwa artefak ilahi seperti Anda memiliki kesadarannya sendiri. Siapakah sebenarnya kamu? Di mana tempat ini? Anda sebenarnya dapat membantu mereka membuka semua pintu potensi. Bagaimana Anda melakukannya? Spektra armor akhirnya berbicara, suaranya agak serak. Kalau begitu, aku akan menyembunyikannya. Aku Qin Fei Yang. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kau adalah Qin Fei Yang. Spektra armor terkejut. Itu benar. Qin Fei Yang meminum pil pemulihan wajah dan dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Itu benar-benar kamu. Spektra armor sangat terkejut. Siapa di benua timur yang tidak tahu tentang perbuatan Qin Fei Yang? Dia adalah seorang pemuda dengan senjata ilahi yang berdaulat. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah bakat Qin Fei Yang juga sangat menakjubkan. Selama bertahun-tahun, benda itu telah berada di tubuh Qin Fei Yang dan menjadi saksi Qin Fei Yang memahami makna mendalam ketiga dari hukum kekuatan dan hukum angin. Hanya dalam waktu lebih dari 300 ribu tahun, ia memahami makna mendalam ketiga dari kedua hukum tersebut. Ia belum pernah melihat kemampuan pemahaman yang begitu mengerikan. Sebab jika orang lain, mereka paling-paling baru dapat memahami makna mendalam pertama dalam 300 ribu tahun. Mereka bahkan mungkin tidak mampu memahami makna mendalam yang pertama. Apakah kamu benar-benar ingin memberitahu wakil pemimpin sekarang? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Spektra armor terdiam. Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tetapi dengan cara ini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Hah! Spektra armor terkejut. Saya tidak takut untuk mengatakan kebenaran kepadamu. Ini bukan benda suci luar angkasa, tetapi dunia yang independen. Kata Qin Fei Yang. Dunia yang merdeka. Spektra armor langsung bergetar dalam kehampaan, menampakkan gelombang ketidakpercayaan. Ya. Anda punya dua pilihan. Yang pertama adalah memberitahu wakil pemimpin, dan yang kedua adalah tetap di sisiku dengan patuh. Jika kinerjamu bagus, aku akan mempertimbangkan untuk mengizinkanmu memasuki tanah sumber. Kata Qin Fei Yang. Tanah sumber. Spektra armor bergumam. Dia bahkan tahu tentang tanah sumber. Mungkinkah ini benar-benar dunia yang independen? Bocah. Bawa ke tanah sumber. Qin Fei Yang menatap langit dan berteriak. Desir. Berat segera muncul dan mengeluh, sungguh merepotkan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan kecilnya dan mengirim spektra armor ke Land of Sos. Mengapa kamu lebih takut pada masalah daripada aku? Qin Fei Yang terdiam. Anda punya pendapat. Berat menatapnya. Bagaimana mungkin aku berani? Qin Fei Yang memutar matanya. Kalau begitu, diam saja. Juga, bawa lebih banyak spirit vein dan crystal vein. Setelah mengatakan itu, Berat menghilang tanpa jejak. Dan pada saat berikutnya, spektra armor juga muncul di depan Qin Fei Yang entah dari mana. Bagaimana? Qin Fei Yang melihatnya sambil bercanda. Keren? Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang, asalkan aku bisa memasuki negeri sumber. Spektra armor sangat bersemangat. Qin Fei Yang tersenyum. Pilupi dan Berat juga tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat artefak ilahi itu, ia harus patuh di hadapan Tuhan Penguasa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan armor hantu memasuki tubuhnya. Kemudian dia melihat Pilupi dan Berat dan bertanya, apakah ada pembangkit tenaga listrik tahap mayat hidup lainnya di alam kura-kura hitam sekarang? Sudah ada sejak lama. Menurut statistiku, sudah ada ratusan orang dan binatang buas yang telah melangkah ke tahap setengah langkah mayat hidup. Keduanya mengangguk. Bagus. Qin Fei Yang sangat gembira. Begitu alam kura-kura hitam melahirkan makhluk-makhluk tahap mayat hidup, itu setara dengan transformasi kualitatif. Teta Wang berkata lagi, tetapi Tuhan Penguasa, pertumbuhan alam kura-kura hitam semakin cepat dari hari ke hari, kita masih membutuhkan lebih banyak vena roh dan vena kristal. Kau tak perlu khawatir tentang hal ini, bantu saja aku mengurus alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Keduanya mengangguk. Ledakan. Tiba-tiba. Di atas kastil kuno, aura pembunuh yang mengerikan muncul. Qin Fei Yang terkejut dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat naga darah meraum di atas kastil kuno. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 10 ribu kaki, menutupi langit dan menutupi bumi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Seharusnya ada setidaknya 10 ribu naga darah. Haha. Terdengar suara tawa keras si orang gila. Suara mendesing. Momen berikutnya. Orang gila terbang keluar dari kastil kuno dan berdiri di langit, wajahnya penuh kebanggaan. Kalian berdua teruslah berkultivasi. Qin Fei Yang menatapi lupi dan tetawang dan berkata sambil tersenyum, lalu melangkah maju dan mendarat di depan si gila. Dia bertanya dengan curiga, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu bangga? Yang keempat, Dewa Pembantai Seribu Naga. Si gila tertawa, dan naga darah yang meraum di langit segera menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan taring terbuka dan cakar teracung. Yang keempat, Mendalam. Qin Fei Yang terkejut. Orang ini benar-benar telah memahami ilmu keempat dari hukum pembantaian. Nak, bersiaplah untuk mati. Orang gila itu tertawa keras. Bersiap untuk mati. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, dan aura pembunuh meledak, dan pedang darah sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Membunuh formula. Apakah kamu bercanda denganku, sebuah rumus tingkat rendah yang menantang surga, apakah itu berguna? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Apakah menurutmu ini adalah formula membunuh? Qin Fei Yang tertawa mengejek, dan dengan tebasan pedangnya, naga darah hancur berkeping-keping. Segera setelah. Pedang panjang merah kedua muncul dan menghancurkan naga merah lainnya semudah menghancurkan rumput kering. Berikutnya. Ketiga. Yang keempat. Kelima. Ketika pedang darah ketujuh muncul, aura yang mengguncang bumi meletus seperti gunung berapi dan semua naga darah hancur. Apa ini? Orang gila itu tertegun. Apa yang sedang kamu lakukan? Di langit. Raungan si Wim kecil tiba-tiba terdengar, dan kemudian gelombang energi asal turun, menghancurkan pedang darah. Jika kalian bertarung di dunia kura-kura hitam lagi, aku akan mengusir kalian semua. Si pengecut kecil mendengus dingin, dan setelah energi asal menghapus fluktuasi pertempuran dan memperbaiki kekosongan, ia dengan cepat melesat ke langit dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Qin Fei Yang dan si gila sama-sama menatap langit dengan kaget. Origin energi benar-benar sekuat ini. Namun setelah memikirkannya baik-baik, itu masuk akal. Dulu di lautan awan surgawi, saat ia bertarung melawan Hai Tua, Diakon Agung, dan tiga senjata ilahi berdaulat dari Aula Darah, si pengecut telah menggunakan energi asalnya. Pada saat itu, tiga senjata ilahi para penguasa sangat waspada terhadap energi asal. Jadi sekarang, sudah sewajarnya baginya untuk menghancurkan pedang darah. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Orang gila itu bergumam, lalu berlari di depan Qin Fei Yang dan berbisik, kapan jurus membunuhmu menjadi begitu kuat. Ini bukan formula membunuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bukan formula membunuh. Orang gila itu tertegun. Qin Fei Yang menganggup, dan dengan lambayan tangannya, dua pedang darah muncul. Di sebelah kiri adalah pedang darah yang dibentuk oleh formula membunuh, dan di sebelah kiri adalah pedang darah yang dibentuk oleh seni pedang tujuh mematikan. Pedang darah yang dibentuk oleh formula pembunuh lebih pendek dan tipis. Di sisi lain, pedang darah yang dibentuk oleh teknik tujuh pedang mematikan jauh lebih panjang dan lebar. Daripada mengatakan pedang itu panjangnya tiga kaki, lebih baik mengatakan pedang itu lebarnya tiga kaki. Memang berbeda. Si gila menganggup. Dia secara alami sangat familiar dengan formula pembunuh, jadi dia mengenalinya setelah membandingkannya. Ini adalah seni pedang tujuh mematikan, teknik pembunuhan legendaris yang menantang surga yang diberikan wakil pemimpin kepadaku. Qin Fei Yang tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, kedua pedang darah itu lenyap dalam kehampaan. Apa? Dia memberimu teknik teleportasi. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Orang gila itu tertegun. 3174. Tentu saja tidak ada yang salah dengan otaknya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa dia memberimu teknik yang menantang surga? Orang gila itu curiga. Bukan hanya teknik pedang tujuh pembunuh ini. Ada juga artefak ilahi legendaris dan teknik ilahi pendukung legendaris. Qin Fei Yang tersenyum. Hah! Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan berteriak, orang tua ini pasti gila. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya kepada si gila. Begitulah kenyataannya. Orang gila itu tiba-tiba mengerti. Mengungkapkan enam jenis pasukan hukum, tidak heran wakil pemimpin begitu murah hati. Dia kemudian berkata, katakan padaku, jika aku tidak pergi ke Aula Yang Mulia, bukankah itu sedikit kerugian? Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Pikirkanlah, aku telah menguasai empat jenis kekuatan hukum, tidak, sekarang sudah lima, dan aku telah memahami kekuatan keempat dari hukum pembantaian. Dengan bakatku, jika aku memasuki Aula Agung, bukankah aku akan bisa mendapatkan banyak benda suci? Kata orang gila. Qin Fei Yang terkejut dan menganggup, jika memang begitu, itu memang sedikit kerugian. Bajingan, ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari kesempatan untuk memasuki Hall of the Exalted lagi. Orang gila merenung. Qin Fei Yang hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia mengerutkan kening dan menatap si gila dengan heran, tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Lima jenis kekuatan hukum. Ya, orang gila itu menganggup dan melambaikan tangannya. Seberkas api hitam membubung. Ini, Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Inilah kekuatan hukum. Dan itu adalah hukum kegelapan. Kapan Anda memahaminya? Qin Fei Yang terkejut. Beberapa tahun yang lalu. Jangan terlalu terkejut. Dengan bakatku, apakah sulit untuk memahami satu atau dua jenis pasukan hukum? Orang gila itu melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangannya lagi, menyebabkan hukum kegelapan menghilang. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dengar, apakah ini masih sesuatu yang dikatakan manusia? Di mata orang ini, memahami kekuatan hukum semudah makan dan minum. Bagaimana orang-orang yang mengaku jenius itu bisa hidup? Mengerti. Mata orang gila itu berbinar. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku punya ide. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Aku akan mencari kesempatan untuk bertarung hebat dengan seseorang dan menunjukkan kepada mereka kekuatan dari kelima hukum ini. Ketika saatnya tiba, mereka tentu akan membuat pengecualian dan datang menemuiku. Mereka bahkan mungkin seperti dirimu, berjuang untuk menerimaku sebagai murid. Orang gila itu terkekeh. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, kita benar-benar bisa melakukannya. Qin Fei Yang mengangguk. Jika Mat Man juga memperoleh artefak dewa legendaris dan seni dewa, maka kekuatan mereka secara keseluruhan niscaya akan meningkat ke tingkat berikutnya. Lebih-lebih lagi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang aliansi penggarap nakal. Karena sekarang ada kesempatan, mereka mungkin juga mendapatkan beberapa item suci lagi. Baiklah, kamu keluar dan buat rencana. Aku akan melanjutkan kultifasiku secara tertutup. Dengan itu, Mat Man berbalik dan menyelinap ke dalam kastil. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu meninggalkan dunia kura-kura hitam dan muncul di gua tempat tinggal. Keterkejutan di hati spekter battle armor benar-benar tak terlukiskan. Qin Fei Yang menguasai enam hukum, dan si Gilamo ini juga menguasai lima hukum. Monster macam apa mereka? Terlalu abnormal. Tentu saja, pada saat ini, gagasan untuk melaporkan telah sepenuhnya terhapus. Sungguh lelucon. Artefak dewa penentang surga manakah yang tidak ingin memasuki tanah asal untuk berkultifasi. Saat ini, ia hanya memikirkan bagaimana cara tampil untuk memuaskan Qin Fei Yang. Kakakmu, apakah kamu di sana? Tiba-tiba, suara Li Yuan Dao terdengar dari luar. Orang ini lagi. Qin Fei Yang tertegun. Dia berbalik dan melambaikan tangannya, menyebabkan hukum petir di pintu gua menghilang. Li Yuan Dao, yang berdiri di luar, melihat ini dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia buru-buru berjalan ke dalam gua dan melihat Qin Fei Yang berdiri di dalam. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudaramu, sungguh sulit untuk bertemu denganmu. Maaf, saya sedang berkultifasi tertutup dan tidak mendengarnya. Mengapa Anda mencari saya? Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf dan bertanya dengan ragu. Aku tidak mencarimu. Ayahku yang mencarimu. Li Yuan Dao tersenyum. Ayahmu. Qin Fei Yang tercengang. Dia tampaknya tidak memiliki interaksi apapun dengan ayah Li Yuan Dao. Dan ini pun baru kedua kalinya dia bertemu Li Yuan Dao. Dalam. Ayahku ingin mengundangmu ke rumahnya sebagai tamu. Aku harap kakakmu, apapun yang terjadi, akan memberiku wajah ini. Li Yuan Dao menganggup dan tersenyum. Tamu. Mata Qin Fei Yang berbinar, seharusnya tidak semudah itu. Namun, laporan Li Yuan Dao sebelumnya juga merupakan suatu kebaikan. Dia harus memberinya muka. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Terima kasih, saudaramu. Kapan Anda berencana berangkat? Saya akan membiarkan keluarga saya mempersiapkan diri. Li Yuan Dao sangat gembira. Baiklah, sekarang saja. Mengenai jamuan makan, tidak perlu seperti itu. Semua orang bisa duduk bersama, minum teh, dan mengobrol. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apakah ini pantas? Li Yuan Dao tercengang. Tahukah kamu mengapa saudara Ye dan aku akur? Qin Fei Yang tidak menjawab dan malah bertanya. Aku tidak tahu. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Teh. Qin Fei Yang tersenyum. Teh. Li Yuan Dao tertegun sejenak, lalu berpikir dengan hati-hati dan tersenyum, saya mengerti, saya mengerti. Saudaramu, silakan. Silakan. Qin Fei Yang tersenyum. Langsung. Keduanya meninggalkan gua, naik ke udara, dan terbang menuju aliansi. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi bintang kedua, akan sangat cepat untuk terbang ke aliansi. Namun, Qin Fei Yang dan Li Yuan Dao tidak bisa. Qin Fei Yang baru mencapai alam abadi pencapaian agung, dan Li Yuan Dao baru mencapai alam abadi kesempurnaan agung. Mereka akan membutuhkan waktu setidaknya satu jam untuk terbang ke aliansi. Titik. Tanpa henti, mereka berdua akhirnya memasuki ibu kota aliansi. Lihat, bukankah itu Mo Feng Yuan? Orang ini benar-benar berani datang ke aliansi. Apakah dia tidak takut Zhang De Yuan akan membalas dendam padanya? Kau tahu, kematian Zhang San Bao dan Zhang Santian ada hubungannya dengan dia. Memangnya kenapa kalau itu ada hubungannya dengan dia? Dia sekarang adalah murid Aula Agung, dan dia memanggil Tuan Muda Ye Tian dengan sebutan saudara. Bahkan jika Zhang De Yuan membencinya sampai ke tulang, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Begitu Qin Fei Yang memasuki aliansi, dia menyebabkan keributan. Dan mendengarkan diskusi ini, Li Yuan Dao mendengus dalam hatinya. Apa yang kamu ketahui? Sekarang Mo Feng Yuan ini sudah menjadi orang populer di aliansi penggarap Bajingan. Belum lagi Zhang De Yuan, bahkan para tetua pun harus bersikap sopan kepadanya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak berani dia katakan. Kota Timur. Di pinggiran selatan. Ada sebuah rumah besar. Suara mendesing. Li Yuan Dao membawa Qin Fei Yang dan mendarat di depan gerbang rumah besar. Tuan Muda. Ada dua orang penjaga di pintu, ketika mereka melihat Li Yuan Dao, mereka segera membungkuk. Ya. Li Yuan Dao menganggup dan menoleh ke arah Qin Fei Yang sambil tersenyum. Saudaramu, silakan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melangkah melewati pintu. Li Yuan Dao buru-buru mengikuti dan memimpin jalan. Tuan Muda, mengapa Anda mengundang Mo Feng Yuan ke keluarga sang kami? Salah satu penjaga merasa curiga. Kamu tidak tahu. Ku dengar para petinggi berniat untuk membiarkan Tuan kita menggantikan posisi penguasa Kota Timur, tetapi mereka belum membuat keputusan. Itulah sebabnya aku menduga bahwa Patriar tidak bisa tinggal diam lagi dan ingin lebih dekat dengan Mo Yuan. Lagipula, dia dan Tuan Muda Yetian saling memanggil satu sama lain sebagai saudara. Selama dia bersedia membantu, itu pasti akan terjadi. Penjaga lainnya berkata dengan suara rendah. Jadi begitu. Penjaga itu menganggup tanda mengerti dan berkata sambil tersenyum, jika Patriar benar-benar menjadi penguasa Kota Timur, maka kita dapat dianggap mengalami kemajuan pesat. Ya. Saya harap ini bisa dilakukan. Penjaga lainnya menganggup. Di dalam rumah besar. Ada banyak bangunan dan kelompok bebatuan. Taman itu dipenuhi dengan keharuman. Saudaramu, apa pendapatmu tentang keluarga sang kita? Li Yuan Dao bertanya sambil tersenyum. Saya tidak punya persyaratan apapun untuk lingkungan tempat tinggalnya, jadi saya tidak bisa berkomentar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Li Yuan Dao tersenyum pahit dan berkata dengan kagum, sikap saudaramu benar-benar membuatku kagum. Dulu dia memanggil Qin Fei Yang dengan namanya, tapi sekarang dia memanggilnya kakakmu. Ini jelas merendahkan sikapnya dan menyanjung. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di halaman yang elegan dan tenang. Di halaman, pohon-pohon kecil tampak hijau dan ratusan bunga bermekaran penuh. Di dalamnya, terdapat loteng tiga lantai dengan balok berukir dan rangka atap yang dicat. Itu adalah bangunan antik. Di sisi lain, ada sungai yang mengalir melalui sebuah pavilion. Sungai itu jernih dan ada ikan-ikan kecil yang berenang di dalamnya. Ayah, aku telah mengundang saudaramu. Li Yuan Dao berteriak, membuka gerbang halaman, dan membawa Qin Fei Yang masuk. Ya ya, segera. Diiringi suara langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang pria parubaya berjalan keluar dari loteng. Dia tampak berusia empat puluhan, dan tingginya sekitar 1,8 meter. Matanya cerah, dan dia berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Itu benar-benar keponakan Mo. Pria parubaya itu tersenyum dan melangkah maju. Sambil menatap Li Yuan Dao, dia berkata dengan nada tidak puas, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bisa saja bersiap menyambutmu di pintu. Kakak Mo tidak suka pemborosan seperti ini, jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya. Saudara Mo, perkenalkan, ini ayah saya, Li Fu Yuan. Li Yuan Dao memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Salam, Tuan Li. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Li Fu Yuan segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku paman. Qin Fei Yang tertegun sejenak, bukankah ini terlalu ramah? Lagi pula, keponakan yang berbudiluhur. Hanya mereka yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua mereka yang akan memiliki gelar seperti itu. Namun, pihak lain memperlakukannya dengan sangat hangat, tentu saja dia tidak bisa membiarkan pihak lain kehilangan muka. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Halo, Paman Li. Bagus, bagus, bagus. Silakan masuk. Li Fu Yuan tersenyum dan menatap Li Yuan Dao, pergi ke dapur dan cepat siapkan anggur dan hidangan. Kirimkan semuanya kepadaku, pasti yang terbaik. Ayah, kakak Mo tidak suka ini. Li Yuan Dao tersenyum. Tidak menyukainya. Li Fu Yuan tercengang. Ya. Li Yuan Dao menganggup dan tersenyum, saudaramu sama dengan tuan muda Ye Tian, dia suka teh. Jadi begitulah adanya. Li Fu Yuan menganggup dan berkata, Tepat sekali, aku punya banyak teh enak di sini. Keponakanku harus mencicipinya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jangan bersikap sopan. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Setelah Li Fu Yuan berkata demikian, dia mundur ke samping dan memberi isyarat mengundang Qin Fei Yang. Mereka bertiga segera berjalan menuju Loteng. 3.175. Memasuki aula Loteng, Qin Fei Yang akhirnya melihat apa itu kemewahan. Perabotan mahoni yang mahal semuanya terbuat dari kayu foebezenan yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Ada berbagai jenis batu giyok dan permata. Ada juga kayu cendana yang terbakar di sampingnya, mengeluarkan gumpalan asap. Keponakan, silakan duduk. Li Fu Yuan duduk di kursi utama dan menyambutnya dengan senyuman. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan duduk di seberang Li Fu Yuan. Li Fu Yuan menatap Li Yuan Dao lagi dan berkata sambil tersenyum, ada toples emas kecil di mejaku. Pergi dan ambillah. Oke. Li Yuan Dao menanggapi dan buru-buru berlari ke lantai dua. Li Fu Yuan mulai menyiapkan peralatan untuk membuat teh. Baik teko maupun cangkir teh, semuanya terbuat dari batu giyok berharga yang tak tertandingi, penuh dengan kecemerlangan dan spiritualitas. Setelah beberapa saat, Li Yuan Dao berlari sambil membawakan di emas kecil di tangannya. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Guci kecil itu seukuran telapak tangan bayi. Guci itu cukup rapuh dan sepertinya terbuat dari emas. Li Fu Yuan mengambil toples itu dan membuka tutupnya. Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah sejenis daun teh emas. Setiap daun teh tampak dilapisi dengan lapisan emas. Kelihatannya lebih seperti daun emas kecil. Ini adalah pertama kalinya Qin Fei Yang melihat teh jenis ini. Sejujurnya, keponakan, saya juga suka minum teh dan mengobrol saat saya tidak punya kegiatan apapun. Li Fu Yuan mulai membuat teh dan berkata sambil tersenyum. Adapun Li Yuan Dao, dia duduk di samping dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Jika dia tidak melihat Li Fu Yuan membuat teh dengan matanya sendiri, dia mungkin akan mempercayainya. Namun sekarang, sebagai peminum teh yang berpengalaman, sekilas ia dapat melihat bahwa teknik membuat teh Li Fu Yuan tidaklah terampil. Ia tidak terlihat seperti orang yang sering minum teh. Oleh karena itu, lebih jelas bahwa dia mencoba mendekatinya. Setelah beberapa saat, tehnya sudah dibuat. Li Fu Yuan menuangkan secangkir kecil dan memberi isyarat kepada Li Yuan Dao untuk menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan mengamati warna tehnya. Warnanya sebenarnya agak keemasan. Dia menaruhnya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Aroma tehnya kuat, tetapi tidak menyengat. Sebaliknya, aromanya seperti bunga. Coba saja. Li Fu Yuan menatap Qin Fei Yang penuh harap. Qin Fei Yang menaruhnya di dekat mulutnya dan mencicipinya. Seketika, aroma harum memenuhi mulutnya, menyebabkan semangatnya berkobar. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan teh yang enak. Namun, masih sedikit kurang dibandingkan dengan embun abadisurgawi. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Jika Anda sungguh-sungguh menyukainya, maka terimalah teh ko teh ini. Li Fu Yuan tersenyum. Beranikah aku menerima hadiah semahal itu? Qin Fei Yang tertegun dan segera melambaikan tangannya. Justru karena itu berharga, maka itu cocok untukmu. Li Fu Yuan tersenyum. Padahal, di matanya, tidak peduli seberapa bagus teh itu, tidak ada hubungannya dengan kata mahal. Bahkan tidak seberharga sepanci Tian Shen Yulu. Ini Qin Fei Yang memiliki embun abadisurgawi. Mengapa dia membutuhkan teh ini? Namun, jika dia langsung menolaknya, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, pihak lain memperlakukannya dengan sangat hangat. Saudaramu, terima saja. Itu hanya tanda terima kasihku. Li Yuan Dao menutup-tutupnya dan memaksakan panci emas kecil itu kepada Qin Fei Yang. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Qin Fei Yang tertawa dan menerima pot kecil itu. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam cincin semesta. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas meja teh di depannya. Kemudian, dia menyesap tehnya lagi, lalu menatap Li Fu Yuan dan berkata sambil tersenyum, Paman Li, saya tidak suka bertele-tele. Bagaimana kalau kita langsung ke intinya saja? Mendengar ini, Li Fu Yuan sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Yuan Dao dengan curiga. Aku tidak mengatakan apapun. Li Yuan Dao menyampaikan suaranya. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Li Fu Yuan diam-diam terkejut. Putranya pasti tidak akan berbohong kepadanya. Ini hanya bisa berarti bahwa pemuda di depannya sudah melihat bahwa dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Penglihatannya sedikit menakutkan. Melihat ini, Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Kalau begitu biar aku tebak. Paman Li, kalau aku tidak salah, kali ini kamu mengundangku ke sini untuk urusan Tuan Kota Timur. Jantung Li Fu Yuan berdebar kencang. Li Yuan Dao merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, karena kita sudah membicarakannya, maka kita tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini memang alasan mengapa aku mengundangmu ke sini kali ini. Untuk masalah ini, kamu harus pergi ke Saudara Ye. Lagi pula, Saudara Ye adalah cucu dari wakil pemimpin aliansi. Kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kataku. Qin Fei Yang curiga. Ini. Li Yuan Dao ragu-ragu. Dia memang berpikir untuk mencari Ye Tian, tetapi Ye Tian sedang menyendiri. Selain itu, dengan karakter Ye Tian, dia tidak suka orang lain menyenangkannya. Oleh karena itu, dia memikirkan Qin Fei Yang. Pertama, Qin Fei Yang dan Ye Tian memiliki hubungan yang baik. Kedua, Qin Fei Yang telah menunjukkan bakat yang luar biasa, jadi kata-katanya seharusnya tidak kalah berbobot dibandingkan kata-kata Ye Tian. Namun, dia tidak berani mengatakan hal-hal itu di depan ayahnya. Karena lelaki tua berpakaian merah itu sudah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan membocorkan masalah Qin Fei Yang. Kalau tidak, akan menjadi kejahatan besar bagi sembilan generasi untuk dimusnahkan. Keponakan laki-laki. Sebenarnya, aku juga berencana untuk mencari Tuan Muda Ye Tian. Tetapi anakku mengatakan kepadamu bahwa mungkin lebih baik jika aku mencarimu. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia berkata begitu, aku bersedia mempercayainya. Tentu saja. Setelah masalah ini selesai, Paman Li tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Li Fuyuan tersenyum. Qin Fei Yang mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, lalu apa yang akan diberikan Paman Li kepadaku? Asalkan aku bisa mengeluarkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Kata Li Fuyuan. Mata Qin Fei Yang berkedip, lalu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, baiklah, aku setuju untuk membantu, tapi hadiah yang aku inginkan haruslah vena roh dan vena kristal. Pembuluh darah roh, pembuluh darah kristal. Li Fuyuan tiba-tiba mengerutkan kening. Ayah, jangan tidak sabar. Li Yuan Dao diam-diam menghibur, menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, berapa banyak yang kamu butuhkan? Kalau seratus atau dua ratus, kami bisa berikan sekarang. Yuan Dao, apa yang sedang kamu lakukan? Kau menyetujuinya dengan mudahnya. Li Fuyuan berkata dengan marah dalam hati. Hanya satu atau dua ratus saja, bukan berarti keluarga Li kita tidak memilikinya. Jangan khawatir, kalau dia cuma mau seratus atau dua ratus saja, kita akan untung. Li Yuan Dao mentransmisikan. Pada saat yang sama, Qin Fei yang tertegun, menatap Li Yuan Dao dengan aneh, dan berkata sambil tersenyum, saudara Yuan Dao, apakah kamu bercanda denganku? Satu atau dua ratus, bahkan keluarga kecil pun akan malu mengeluarkan satu atau dua ratus, apalagi keluarga kaya seperti keluarga Li Anda. Mendengar ini, Li Yuan Dao tampak sedikit malu, lalu berkata sambil tersenyum, saudaramu mengatakannya dengan baik, saya terlalu pelit, kalau begitu katakan saja, berapa banyak yang kamu inginkan? 10 ribu fena kristal, 10 ribu fena roh. Kata Qin Fei yang. Apa? Li Fu Yuan tiba-tiba berdiri. 10 ribu fena kristal, 10 ribu fena roh, jika di total jumlahnya menjadi 20 ribu. Betapa mahalnya permintaan itu? Melihat ini, Li Yuan Dao buru-buru berkata, ayah, duduklah. Dia takut sikap Li Fu Yuan akan membuat Qin Fei yang tidak puas. Li Fu Yuan memandang Li Yuan Dao, menahan amarah di hatinya, dan kembali ke tempat duduknya. Li Yuan Dao menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, ini keterlaluan. Benarkah? Dibandingkan dengan posisi penguasa kota timur, ini seharusnya tidak ada apa-apanya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Kalau begitu, kau pasti bisa membiarkanku menduduki posisi penguasa kota timur. Li Fu Yuan membuka mulutnya, nadanya sedikit dingin. Asalkan kau memberiku spirit vein dan kristal vein, aku berjanji akan membiarkanmu menjadi penguasa kota timur. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Omong kosong, apakah kau pikir kau adalah tuan muda Ye Tian? Demi Yuan Dao, aku bisa menjanjikannya padamu, tetapi paling banyak seribu spirit vein dan kristal vein. Bahkan jika kamu tidak membiarkanku duduk di posisi city lord, itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untukmu. Kata Li Fu Yuan. Hadiah pertemuan? Itu sungguh murah hati. Namun, 10 ribu, tidak ada tawar-menawar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Konyol. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki hubungan dengan tuan muda Ye Tian, kamu berhak bersikap sombong. Paling-paling, kamu hanya sombong. Li Fu Yuan tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak tahu bahwa Qin Fei yang telah menguasai enam jenis hukum, dia juga tidak tahu bahwa Qin Fei yang adalah murid dari wakil pemimpin aliansi. Dia hanya tahu bahwa Qin Fei yang memiliki hubungan dengan Ye Tian. Dan dia selalu berpikir bahwa Qin Fei yang mengandalkan hubungannya dengan Ye Tian untuk meminta harga selangit di depannya. Faktanya, dia tidak tahu bahwa bahkan tanpa Ye Tian, dia yang sekarang mampu membuat wakil pemimpin aliansi menganggupkan kepalanya. Ayah, jangan seperti ini, tenanglah. Melihat Li Fu Yuan marah, wajah Li Yuan Dao berubah, dan dia segera menghiburnya. Aku tidak bisa tenang, mengapa dia berani meminta begitu banyak urat roh dan urat kristal? Li Fu Yuan mencibir. Huh, kamu tidak mengerti. Li Yuan Dao menghela nafas. Bisakah kamu sedikit tabah? Hanya karena dia dan Ye Tian memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, kamu jadi takut. Tuan muda Ye Tian juga orang yang berakal sehat. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Li Fu Yuan mendengus diam-diam, menatap Qin Fei yang dan berkata, kuil keluarga Liku kecil, tidak dapat menampung Buddha besar sepertimu, silakan pergi. Itulah yang kamu katakan. Saat aku meninggalkan pintu ini, bahkan jika kau datang untuk mengundangku secara langsung lain kali, aku tidak akan datang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya. Li Fu Yuan tersenyum dingin. Oke, ada pun teh ini. Qin Fei yang mengangguk, menatap kendi emas kecil di atas meja teh di depannya, dan berkata, sebaiknya kau simpan sendiri. Dengan itu, dia bangkit dan pergi. Kakakmu, tunggu. Li Yuan Dao segera mengejarnya. Kembalilah bersamaku. Li Fu Yuan berteriak. Ayah, Anda dalam masalah besar. Li Yuan Dao menoleh ke arah Li Fu Yuan dan berkata dengan marah, lalu terus mengejar Qin Fei yang. Masalah besar. Li Fu Yuan mencibir tidak setuju. Titik. Di luar. Setelah Li Yuan Dao menyusul Qin Fei yang, dia berkata dengan nada meminta maaf, Saudaramu, saya minta maaf, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas nama ayah saya. Tidak perlu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Semua ini salah wakil pemimpin atas perintah blokade itu. Kalau tidak, kalau ayah tahu kamu sudah menguasai enam hukum, dia pasti tidak akan bersikap seperti itu. Li Yuan Dao sangat kesal. Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepadanya atas perintah blokade itu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Terima kasih. Li Yuan Dao tercengang. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat karakter ayahmu dengan jelas. Ini adalah tipikal orang yang sombong. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ekspresi Li Yuan Dao membeku. Meskipun ayahnya memang sombong, tetapi mengatakannya di depannya tanpa ragu-ragu, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. 3176 Saudara Li, tunggu sebentar. Qin Fei yang menghentikan langkahnya, berbalik dan tersenyum pada Li Yuan Dao. Ia kemudian melompat ke langit dan terbang menuju Aula Agung. Mendesah. Li Yuan Dao menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke loteng. Dia sudah pergi. Li Fu Yuan bertanya. Ya. Li Yuan Dao mengangguk. Ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu takut padanya? Li Fu Yuan mengerutkan kening. Kamu tidak mengerti. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, katakan padaku. Li Fu Yuan berkata dengan marah. Apa yang harus aku katakan? Para petinggi telah mengeluarkan perintah penguncian. Tidak seorang pun di Aula Agung diizinkan membocorkan apapun tentang Mo Yuan Chuan. Li Yuan Dao meraung. Apa? Sembilan pemusnahan keluarga. Li Fu Yuan terkejut. Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam hal ini? Dia segera menyadari keseriusan masalah tersebut dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku hal ini lebih awal? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Li Yuan Dao mengusap dahinya. Tapi kau tidak mengatakan apapun tentang pemusnahan sembilan keluarga. Jika saja kamu memberitahuku lebih awal, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersikap sopan kepadanya. Kata Li Fu Yuan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ayah, izinkan aku memberitahumu. Kemungkinan besar kau tidak bisa menjadi penguasa kota lagi. Li Yuan Dao menghela nafas. Tidak mungkin. Li Fu Yuan tercengang. Apakah ini serius? Tidak. Dia harus menemukan cara untuk menebusnya. Li Fu Yuan menarik Li Yuan Dao dan mendesak. Ayo pergi. Ayo kita menyusul dan minta maaf padanya. Apa gunanya ini? Dia sudah mengatakan padaku tanpa ragu bahwa kamu seorang yang sombong. Tahukah Anda apa artinya ini? Dia bilang kamu sombong dan dia pasti tidak akan menyukaimu lagi. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukannya. Ayo cepat. Desak Li Fu Yuan. Li Yuan Dao tidak berdaya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan kota aliansi, dia langsung menuju ke Ola Yang Mulia. Buang-buang waktu saja. Jika dia punya waktu, dia mungkin tinggal di alam kura-kura hitam dan berkultivasi. Di luar ibu kota aliansi, ada juga gletser yang tak berujung. Salju dan es menutupi daerah itu, dan angin dingin menusuk tulang. Beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang tiba di atas sebuah dataran. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari bawah. Qin Fei Yang terkejut. Dia menunduk dan melihat sosok hitam keluar dari es dengan kecepatan kilat dan menyerbu ke arahnya. Hmm. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Benar-benar ada penyergapan. Kecepatan orang ini sangat cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat mengejarnya. Pada saat kritis ini, spektur battle armor muncul dengan sendirinya dan langsung pulih. Sosok hitam itu meninju tubuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera mengeluarkan erangan teredam dan terbang keluar seperti meteor. Apa? Armor penentang surga kelas legendaris. Sosok hitam itu berseru. Artefak dewa penentang surga yang legendaris sebanding dengan puncak dominator. Karena itu, meskipun serangan diam-diam sosok hitam itu berhasil, Qin Fei Yang tidak dalam bahaya apapun dengan spektur armor yang melindunginya. Siapa kamu? Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan menatap orang itu. Orang itu mengenakan jubah hitam dan topeng. Dia tidak tahu siapa dia. Kamu beruntung kali ini, tapi lain kali tidak akan semudah itu. Orang berjubah hitam itu meraung marah dan berbalik untuk melarikan diri. Kau ingin pergi setelah menyerangku secara diam-diam? Qin Fei Yang menggunakan langkah ruang waktu dan mengaktifkan seni pedang tujuh maut. Dia menyerang ke depan dengan kecepatan kilat. Apa? Ini sebenarnya adalah seni dewa penentang surga yang legendaris dan seni dewa tambahan penentang surga. Orang berjubah hitam itu terkejut. Namun kecepatannya lebih cepat. Bagaimanapun, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Qin Fei Yang, dan dia juga telah mengaktifkan seni ilahi tambahan yang menantang surga. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri ke arah ibu kota aliansi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan hendak menyerah ketika dua sosok muncul di depannya. Itu Li Fu Yuan dan putranya. Melihat orang berjubah hitam itu, ayah dan anak itu juga terkejut. Melihat Qin Fei Yang yang ganas, keduanya langsung mengerti. Ayah, ini kesempatan bagus. Li Yuan Dao meraung. Li Fu Yuan mengerti dan segera melepaskan aura mengerikan ke arah orang berjubah hitam itu. Li Yuan Dao secara alami mundur ke samping. Berengsek. Mengapa dia ada di sini? Melihat Li Fu Yuan menerjang ke arahnya, orang berjubah hitam itu mengumpat dalam hati dan berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Dia takut menarik perhatian orang lain, jadi dia dengan tegas pergi setelah serangannya gagal. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Li Fu Yuan. Mencoba melarikan diri. Li Fu Yuan mencibir dan juga mengaktifkan seni dewa tambahan yang menentang surga dan mengejar orang berjubah hitam itu. Mereka berdua menghilang dari pandangan Qin Fei Yang seperti kilat. Kakakmu, kamu baik-baik saja. Li Yuan Dao berlari ke Qin Fei Yang dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya, mengapa kamu di sini? Saya kembali dan memberitahu ayah saya, jadi dia datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Namun, saya tidak menyangka akan mengalami hal ini. Siapa orang yang menyerang Anda? Li Yuan Dao curiga. Saya pun tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Desir. Pada saat ini, empat sosok dengan cepat bergegas dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Mereka adalah empat lelaki tua, semuanya berambut putih. Qin Fei Yang mengenal salah satu dari mereka, yaitu Tetua Ying yang menjaga kota timur. Apa maksudmu? Penatua Ying dan tiga orang lainnya menatap Qin Fei Yang dan sedikit terkejut. Kemudian, mereka menatap Li Yuan Dao dan bertanya, apakah kalian bertarung di sini? Tidak, tidak. Li Yuan Dao segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, seseorang menyerang Mo Yuan. Ayahku dan aku baru saja tiba. Ayahku sekarang sedang mengejar orang itu. Apa? Kamu diserang. Penatua Ying tercengang. Ya. Qin Fei Yang menganggup, menatap ketiga lelaki tua lainnya, dan bertanya dengan curiga, mereka. Mereka adalah penjaga kota barat, kota utara, dan kota selatan. Kami mendengar keributan itu dan datang khusus untuk memeriksanya. Penatua Ying. Mo Yuan, siapa orang yang menyerangmu? Beraninya dia bertindak gegabuh di ibu kota aliansi. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Salah satu lelaki tua itu mendengus. Aku tidak yakin. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu ke arah mana mereka pergi? Penatua Ying bertanya. Ke arah sana. Qin Fei Yang menunjuk ke arah di mana pria berjubah hitam dan Li Fu Yuan menghilang. Ayo pergi. Tetua Ying melambaikan tangannya dan menyapu Qin Fei Yang dan Li Yuan Dao. Kemudian, dia mengikuti tiga lelaki tua lainnya dan mengejar mereka dengan teknik tambahan yang menantang surga. Qin Fei Yang menatap mereka berempat dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Kecepatan keempat orang ini sebenarnya lebih cepat dari Li Fu Yuan dan pria berjubah hitam. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia mengerti. Ye Tian berkata bahwa meskipun mereka berempat menjaga ibu kota aliansi di permukaan, mereka sebenarnya adalah penegak dan pengawas dari empat distrik utama ibu kota aliansi. Kemudian, teknik dan senjata ilahi yang menantang surga di tangan mereka harus lebih kuat dari Li Fu Yuan dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghalangi warga empat distrik utama? Ini berita baik. Mereka berempat lebih cepat dari Li Fu Yuan dan pria berjubah hitam, jadi mereka pasti bisa menyusul. Dia juga sangat penasaran. Siapa orang yang menyerangnya? 3.177 Tentu saja. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang merasakan aura pria berjubah hitam dan Li Fu Yuan, dan kemudian dia bisa melihat mereka dengan jelas. Penatua Ying menatap pria berjubah hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, dapatkah kau tahu siapa dia dari sosoknya? Tiga lelaki tua lainnya menggelengkan kepala. Auranya juga sangat aneh. Kurasa dia sengaja mengubahnya. Salah satu lelaki tua itu berkata, Ya, tetapi tidak peduli siapapun dia, karena dia berani membuat masalah di ibu kota aliansi, kita tidak boleh membiarkannya hidup mudah. Tetua Ying berkata dengan dingin dan menyusul Li Fu Yuan dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Kamu juga di sini. Li Fu Yuan segera menyapa mereka berempat. Ya. Penatua Ying menganggup dan berkata, Jaga baik-baik putramu dan Mo Yuan Cheng. Serahkan orang ini pada kami. Setelah mengatakan itu, Penatua Ying meninggalkan Qin Fei Yang dan Li Yuan Dao dan mengejar pria berjubah hitam itu. Tiga lelaki tua lainnya mengikuti dari dekat. Sialan Li Fu Yuan. Pria berjubah hitam itu mengumpat dalam hatinya. Jika Li Fu Yuan tidak membunuhnya di tengah jalan, dia akan lolos tanpa jejak. Jangan berjuang sia-sia, berhenti. Kata Penatua Ying. Jaraknya semakin dekat. Namun lelaki berjubah hitam itu menutup telinga dan menatap ke depan, mencari jalan keluar. Namun, Penatua Ying dan tiga orang lainnya lebih cepat darinya. Dan seluruh gunung salju changlan diselimuti oleh pesona yang dipasang oleh pemimpinnya. Kemana dia bisa melarikan diri? Matanya sangat bingung. Suara mendesing. Akhirnya, Penatua Ying dan tiga orang lainnya menyusul pria berjubah hitam itu dan mengelilinginya. Pria berjubah hitam itu harus berhenti, dan matanya sangat suram. Siapa kamu sebenarnya? Penatua Ying berteriak. Enyah. Pria berjubah hitam itu meraum dan melayangkan pukulan ke arah Penatua Ying dengan seluruh kekuatannya. Bisakah kamu mengenali suara itu? Qin Fei yang bertanya. Aneh sekali. Aku tidak bisa mengenalinya. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Hem. Penatua Ying tidak mundur. Dia mendengus dan menamparkan. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, keduanya dipaksa mundur selangkah. Pada saat yang sama, tiga lelaki tua lainnya bergabung untuk menyerang lelaki berjubah hitam itu. Salah satu lelaki tua itu merobek jubah hitam di tubuh lelaki berjubah hitam itu, memperlihatkan tubuh berototnya. Lelaki tua lainnya juga menghancurkan topeng di wajah lelaki berjubah hitam itu, memperlihatkan wajah lelaki setengah bayah. Itu kamu. Penatua Ying tercengang. Tidak buruk. Itu aku. Pria berjubah hitam itu berbicara. Suaranya berbeda dari sebelumnya, dan ini adalah suara aslinya. Suara ini. Ekspresi Li Fu Yuan dan putranya membeku. Apa itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Li Yuan Dao berkata dengan heran, dia adalah Zhang De Yuan. Zhang De Yuan. Tuan kota Dong Cheng. Ayah Zhang San Bao dan Zhang Santian. Qin Fei yang tercengang. Benar sekali, itu dia. Li Yuan Dao mengangguk. Meskipun Zhang De Yuan membelakangi mereka, dan mereka tidak dapat melihat wajahnya, suara Zhang De Yuan sangat familiar bagi semua orang di distrik timur. Zhang De Yuan perlahan berbalik dan menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang akhirnya melihat penampilan Zhang De Yuan yang sebenarnya. Dia memiliki tubuh berotot, wajah persegi, dan sedikit janggut. Saat ini, dia tampak sangat muram. Mengapa kau menyerangku secara diam-diam? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Bagaimana menurutmu? Zhang De Yuan bertanya. Karena Zhang San Bao dan Zhang Santian. Tetapi ketahuilah, merekalah yang pertama kali datang untuk memprovokasi aku. Dan kamu, sebagai mantan penguasa kota Dong Cheng, benar-benar menyerang seorang murid secara diam-diam. Apakah kamu tidak takut diejek oleh orang lain karena melakukan hal tercelah seperti itu? Teriak Qin Fei yang. Aku hanya ingin membunuhmu. Sungguh menyebalkan. Memikirkan bahwa aku, seorang jugernaut yang sangat hebat, benar-benar gagal dalam serangan diam-diamku. Wajah Zhang De Yuan penuh dengan kebencian. Penatuwa Ying berteriak, Kau tidak masuk akal. Ikuti kami untuk menemui wakil pemimpin aliansi segera. Ekspresi Zhang De Yuan langsung panik. Jika kau berani melawan, kami akan membunuhmu di tempat. Tetua Ying berkata tanpa ampun. Zhang De Yuan melihat sekeliling dengan panik, masih mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, matanya berkilat. Dia menatap Penatuwa Ying dan yang lainnya dan berteriak, ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Penatuwa Ying mengerutkan kening. Ada yang salah dengan identitas Mo Yuan Yuan ini. Zhang De Yuan menatap Qin Fei yang dan berkata, Hmm, Qin Fei yang sedikit tertegun. Memang ada yang salah dengan identitasnya, tetapi bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Itu tidak benar. Dia tampaknya tidak menunjukkan kekurangan apapun. Tenang, jangan takut. Pada saat yang sama, Penatuwa Ying dan yang lainnya, Li Fu Yuan dan putranya, tercengang ketika mendengar ini. Li Yuan Dao melirik Qin Fei yang, lalu menatap Zhang De Yuan dan berkata dengan nada bercanda, Kamu mengatakan ada yang salah dengan identitas saudaramu. Kalau begitu, katakan padaku, Apa yang salah dengannya? Ada sesuatu yang salah dengannya. Kalian semua harus tahu bahwa dia berasal dari dunia luar. Bagaimana mungkin seorang bocah dari dunia luar memiliki artefak dewa tingkat legendaris? Dan dia tidak tahu tentang artefak dewa kelas legendaris, dia juga memiliki seni dewa kelas legendaris dan seni dewa tambahan kelas legendaris. Bukankah itu suatu masalah? Zhang De Yuan meraung. Apa? Penatuwa Ying dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Jadi, itulah yang sedang kamu bicarakan. Qin Fei Yang menyadari sesuatu dan diam-diam menghela napas lega. Menurutku, dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Istana Iblis. Karena selain Istana Iblis, tidak ada kekuatan lain yang mampu memberinya begitu banyak artefak suci. Zhang De Yuan berteriak. Hanya berdasarkan ini, kau mengatakan bahwa dia berasal dari Istana Iblis. Bukankah kau terlalu terburu-buru? Penatuwa Ying mengerutkan kening. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau menjelaskan artefak dewa tingkat legendaris ini? Zhang De Yuan bertanya. Penatuwa Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang lagi. Sejujurnya, agak tidak dapat dipercaya bahwa dia memiliki begitu banyak artefak suci. Salah satu lelaki tua itu berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita temui wakil pemimpin aliansi dan menjelaskan semuanya di hadapannya. Baiklah. Penatuwa Ying mengangguk. Mo Yuan Yuan, apakah kamu berani pergi? Zhang De Yuan menatap Qin Fei Yang. Aku tidak mau pergi. Itu merepotkan. Qin Fei Yang terkekeh. Lihat, dia bersalah. Zhang De Yuan tiba-tiba tampaknya telah menyadari kelemahan Qin Fei Yang dan berteriak. Penatuwa Ying dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bersalah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Imajinasimu terlalu kaya. Yang ingin kukatakan adalah, kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke wakil pemimpin aliansi dan membiarkan dia datang ke sini secara pribadi. Biarkan wakil pemimpin aliansi datang ke sini secara pribadi. Penatuwa Ying dan yang lainnya tercengang. Anak ini pasti sudah gila. Siapa wakil pemimpin aliansi? Dia adalah orang kedua dalam aliansi penggarap nakal. Siapa yang berani membiarkan wakil pemimpin aliansi datang ke sini secara pribadi? Kakakmu, jangan bicara omong kosong. Ini tidak sopan. Kamu akan dihukum. Li Yuan Dao menarik pakaian Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengeluarkan batu pemancar suara suci. Hem. Semua orang langsung menatapnya dengan curiga. Apakah dia akan mengirim pesan kepada Ye Tian? Berdengung. Saat batu pemancar suara suci terbangun, sesosok tua segera muncul. Apa? Itu wakil pemimpin aliansi. Orang ini telah membuat kontrak dengan wakil pemimpin aliansi. Li Fu Yuan, Zhang De Yuan, dan Penatua Ying serta yang lainnya semuanya terkejut. Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang terjadi? Wakil pemimpin aliansi melirik Tetua Ying dan yang lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Saya disergap saat dalam perjalanan kembali ke Hall of the Exalted. Kata Qin Fei Yang. Apa? Wakil pemimpin aliansi tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sana. Qin Fei Yang memberi tahu wakil pemimpin aliansi lokasinya. Sebelum Penatua Ying dan yang lainnya tersadar, bayangan wakil pemimpin aliansi menghilang. Ketika mereka sadar kembali, sekelompok orang itu tiba-tiba saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Begitu mendengar anak ini disergap, wakil pemimpin aliansi ingin datang sendiri tanpa ragu-ragu. Sejak kapan Mo Yuan Yuan memiliki tempat yang begitu penting di hati wakil pemimpin aliansi? Di tempat kejadian, hanya Li Yuan Dao yang tahu. Pasti ada hubungannya dengan enam hukum yang dikuasai orang ini. Tetapi dia hanya mengetahui satu hal dan tidak mengetahui hal lainnya. Enam hukum itu hanyalah hal sekunder. Sekarang, hubungan guru murid Qin Fei Yang dengan wakil pemimpin aliansi adalah hal yang utama. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul dari udara dan mendarat di depan Qin Fei Yang, bertanya dengan muram, siapa yang menyergapmu? Itu dia. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Zhang Daeyuan. Zhang Daeyuan. Wakil pemimpin aliansi sedikit terkejut dan segera mengerti bahwa itu pasti untuk membalas dendam pada Zhang Sanbao. Dia berteriak, Kamu benar-benar keras kepala. Sepertinya aku harus membunuhmu. Tuan, harap tenang. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Zhang Daeyuan buru-buru berlutut di tanah. Berbicara. Kata wakil pemimpin aliansi. Mo Yuan Yuan ini memiliki benda suci yang menentang surga tingkat legendaris. Pasti ada yang salah dengan identitasnya. Tolong selidiki. Kata Zhang Daeyuan. Hah. Wakil pemimpin aliansi tercengang. Apa maksudnya? Tuan, beginilah yang terjadi. Penatua Ying dan tiga orang lainnya melangkah maju dan menjelaskan situasi secara rincin. Hah. Mendengar ini, wakil pemimpin aliansi menatap Zhang Daeyuan dengan kaget. Tuan, pikirkanlah. Dia adalah orang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin dia memiliki benda suci yang menentang surga seperti itu? Jadi dia pasti mata-mata yang dikirim oleh istana iblis. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Seru Zhang Daeyuan. Haha. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Penatua Ying dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei Yang. Maaf. Aku tidak bisa menahannya lagi. Biarkan aku tertawa sebentar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya kejang-kejang karena kegirangan. Berhenti tertawa. Apa yang lucu? Mengapa kamu tidak memberitahu mereka saja? Wakil pemimpin aliansi melotot ke arah Qin Fei Yang. Saya hanya ingin bersikap rendah hati. Qin Fei Yang terkekeh. Memang benar Anda ingin bersikap rendah hati, tetapi Anda tetap harus mengatakan apa yang perlu dikatakan untuk menghindari kesalahpahaman. Wajah wakil pemimpin aliansi menjadi gelap. Tuan, Anda benar. Saya akan memperhatikannya di masa mendatang. Qin Fei Yang mengangguk. Apa? Dia memanggil wakil pemimpin aliansi sebagai tuannya. Apa yang sedang terjadi? Penatua Ying dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apakah mereka salah dengar? Kau tidak salah dengar. Mo Yuan Yuan sudah lama menjadi muridku. Wakil pemimpin aliansi berkata dengan lemah. Apa? Semua orang tercengang. Qin Fei Yang selalu mengaku sebagai muridnya. Namun, para murid Hall of the Exalted pada dasarnya mengaku sebagai murid mereka saat menghadapi para raksasa, jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Jadi sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa murid yang diklaim Mo Yuan Yuan pada dasarnya berbeda dari murid-murid lain di Hall of the Exalted. Mo Yuan Yuan dan wakil pemimpin aliansi memiliki hubungan guru murid sejati. Li Yuan Dao juga tercengang. Tak perlu dikatakan, Li Fu Yuan benar-benar bingung. 3.178 Dia sebenarnya murid wakil pemimpin aliansi. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada berita tentang masalah sebesar itu. Jika dia tahu tentang ini lebih awal, bagaimana mungkin Li Fu Yuan berani menyinggung Qin Fei Yang? Dia harus menyembahnya seperti leluhur. Dia akhirnya mengerti siapa yang telah disakitinya. Anak yang tidak berbakti, mengapa kau tidak menceritakan kepadaku tentang hal sepenting ini? Li Fu Yuan sangat marah dan melampiaskan amarahnya pada Li Yuan Dao. Aku pun tidak tahu. Li Yuan Dao tersenyum pahit. Kapan orang ini menjadi murid wakil pemimpin aliansi? Kamu tidak tahu. Mungkinkah perintah blokade yang Anda sebutkan tidak merujuk pada hal ini? Li Fu Yuan terkejut. Tidak. Perintah blokade mengacu pada masalah lain, tetapi saya tidak bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Jika tidak, keluarga Li kita akan tamat. Li Yuan Dao menyampaikan suaranya, nadanya sangat serius. Hati Li Fu Yuan bergetar. Apa yang lebih penting daripada anak ini menjadi murid wakil pemimpin aliansi? Murid. Tuhan, mengapa kami tidak tahu tentang ini? Penatua Ying dan tiga orang lainnya juga bingung. Bahkan tidak ada sedikitpun berita. Itu terjadi lama sekali. Adapun benda-benda suci miliknya yang menentang surga, semuanya diberikan kepadanya olehku. Wakil pemimpin aliansi berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah begitu? Kempatnya menganggup tanda mengerti. Tidak heran Qin Fei Yang tersenyum begitu bahagia. Jadi begitulah adanya. Bagaimana? Apakah kau masih mengatakan bahwa aku mata-mata istana iblis? Qin Fei Yang menatap Zhang De Yuan yang pucat. Zhang De Yuan tentu saja lebih takut lagi. Dia benar-benar ketakutan. Awalnya dia mengira bahwa dia dapat berjuang demi kesempatan bertahan hidup dari benda-benda suci yang menentang surga ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa benda-benda suci yang menentang surga ini semuanya diberikan kepadanya oleh wakil ketua aliansi. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah dia ternyata adalah murid wakil pemimpin aliansi. Bahkan para tetua pun harus bersikap sopan terhadap murid wakil pemimpin aliansi. Apalagi orang biasa seperti dia yang telah diturunkan pangkatnya menjadi penguasa kota timur. Dia sama seperti Li Fu Yuan. Sudah terlambat untuk menyesal. Kalau saja dia tahu dari awal, sekalipun anak ini membunuh seluruh keluarganya, dia tidak akan berani membalas dendam. Maafkan aku, maafkan aku. Tiba-tiba, dia mengikutinya ke tanah dan memohon. Itu karena dia tahu bahwa dia hanya akan mampu bertahan hidup jika Qin Fei Yang berbicara. Kalau tidak, karena sifat wakil ketua itu yang pemarah, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dapat dikatakan bahwa wakil ketua aliansi bahkan lebih protektif daripada tetua ke-10. Ditakdirkan, kau sendiri yang akan menghadapinya. Jika dia berani punya motif tersembunyi, bunuh saja dia. Wakil ketua liga memandang Qin Fei Yang dan melambaikan tangannya, menghancurkan lautan Qi Zhang De Yuan. Zhang De Yuan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Segera setelah. Wakil pemimpin aliansi berbalik dan menghilang tanpa jejak seperti sambaran petir. Ampuni aku. Zhang De Yuan menatap Qin Fei Yang dan memohon tanpa henti. Seperti yang diharapkan, wakil pemimpin aliansi telah memberinya kekuatan hidup dan mati. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia melihat ke arah tetua Ying dan tiga orang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak kepada keempat senior. Lain hari, junior ini akan secara pribadi pergi ke ibu kota serikat untuk mengucapkan terima kasih. Tentu, tentu. Mereka berempat terkekeh. Sikapnya terhadap Qin Fei Yang juga telah mengalami perubahan 180 derajat. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak akan memberikan muka kepada murid pribadi wakil pemimpin aliansi? Kalau begitu, junior ini tidak akan mengantarmu pergi. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu mengantarku. Kembali saja ke kota timur untuk melihat-lihat saat kau punya waktu. Penatua Ying tersenyum tipis. Kemudian, dia bertukar pandang dengan tiga lelaki tua lainnya. Setelah itu, dia pergi dengan bijaksana. Ayah, ayo kita pergi juga. Li Yuan Dao juga orang yang cerdik. Dia menarik-narik pakaian Li Fu Yuan. Pergi. Li Fu Yuan tercengang. Tidak bisakah kamu melihat? Dia ingin berbicara dengan Zhang De Yuan sendirian. Jika kita tetap di sini, kita akan menghalanginya. Li Yuan Dao diam-diam berkata. Tetapi. Li Fu Yuan cemas. Sekarang kamu menyesalinya. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia berkata, jangan khawatir, mari kita pergi dulu. Saat kita kembali ke Aula Agung, aku akan perlahan-lahan mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya. Baiklah kalau begitu. Li Fu Yuan mengangguk, lalu menatapkin Fei Yang. dengan tatapan menyanjung. Ia tersenyum dan berkata, Keponakan, kalau begitu kami juga akan pergi. Ingatlah untuk datang mengunjungi kami lebih sering jika kamu punya waktu. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Qin Fei Yang, dia buru-buru pergi bersama Li Yuan Dao. Keponakan laki-laki. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat punggung Li Fu Yuan. Dia tidak bisa menahan rasa jijik di matanya. Orang ini memang sombong. Setelah mengetahui hubungannya dengan wakil ketua aliansi, dia segera mengubah sikapnya. Tapi itu masalah lain. Kali ini, itu benar-benar berkat orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mempertahankan Zhang De Yuan. Mo Yuan, tidak, tidak, tidak. Kakak Mo, mari kita bicara baik-baik. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia melakukan apa saja. Melihat semua orang telah pergi, Zhang De Yuan buru-buru mulai mengjilat. Aku menunggumu mengatakan itu. Qin Fei Yang terkekeh dan bertanya, apakah kamu yakin bersedia melakukan apapun? Dia sama sekali tidak takut pada Zhang De Yuan sekarang. Karena lautan kinya telah hancur, Zhang De Yuan hanya bisa menggunakan jiwa sucinya. Meskipun Zhang De Yuan adalah paragon dominator dan jauh lebih kuat darinya, jiwa dewa belaka tidak akan mampu membunuh Qin Fei Yang, yang memiliki harta karun legendaris. Terlebih lagi, dengan identitasnya sebagai murid wakil pemimpin aliansi, Zhang De Yuan tidak berani mempunyai pikiran seperti itu. Saya yakin. Zhang De Yuan menganggup berulang kali. Bagus. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Ia mengamati sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, keduanya muncul di sebuah ruangan batu. Itu benar. Ini adalah ruang budidaya di kastil kuno. Ini. Zhang De Yuan melihat sekelilingnya dengan curiga. Ini adalah harta karun spasialku. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kecil. Kalau begitu nilainya pasti tidak tinggi. Saudaramu, biarkan aku pergi dan aku akan memberimu harta karun spasial yang menantang surga. Zhang De Yuan buru-buru tersenyum. Harta karun spasial yang menantang surga. Qin Fei Yang tercengang. Ya, ya, ya. Zhang De Yuan menganggup. Apakah itu sangat kuat? Qin Fei Yang bertanya dengan nada mengejek. Hah. Zhang De Yuan tertegun. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Harta karun spasial yang menantang surga bahkan lebih langka daripada senjata ilahi yang menantang surga. Setiap harta karun itu adalah harta karun yang langka. Namun, di hadapan orang ini, harta karun itu tidak tampak begitu penting. Lagi pula, sebagai murid pribadi wakil pemimpin aliansi, apa yang tidak bisa ia miliki. Jangan melawan. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Qin Fei Yang berkata. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan muncul dan memasuki kepala Zhang De Yuan dengan kecepatan kilat. Apa ini? Zhang De Yuan bingung. Kau akan tahu nanti. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya Zhang De Yuan sudah tahu apa itu. Bagaimanapun, dia adalah paragon dominator. Apa yang belum dia lihat. Namun dia tidak berani melawan. Karena jika sesuatu terjadi pada Qin Fei Yang karena perlawanannya, maka wakil ketua aliansi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Segera. Segel perbudakan telah dirampungkan. Ini adalah segel perbudakan. Segel ini dapat mengabaikan jarak dan langsung menghapus jiwa ilahi Anda. Segel ini juga dapat mengintip pikiran batin Anda. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Zhang De Yuan terkejut. Apakah ini nyata? Bahkan dapat mengintip pikiran batin seseorang. Qin Fei Yang berkata, Jika kamu pikir itu palsu, kamu bisa mencobanya. Aku tak berani. Aku tak berani. Zhang De Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar. Apakah ini nyata atau palsu? Bukankah itu yang sedang saya pikirkan? Orang ini sebenarnya langsung tahu. Lalu, siapa dia? Apakah dia benar-benar bisa mengintip pikiran batinku? Tiba-tiba dia menjadi lesu dan semua pikirannya lenyap. Sebab dalam menghadapi teknik rahasia pengendalian seperti itu, tidak ada rahasia sama sekali. Desir. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi dan membawa Zhang De Yuan ke Gletser di luar. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Pergilah, bawakan aku semua urat spiritual dan urat kristal di rumahmu. Mereka semua. Ekspresi Zhang De Yuan membeku. Ya. Mereka semua. Qin Fei Yang menganggup. Tidak bisakah kau sisakan sedikit untukku? Lagipula, ada begitu banyak orang di keluarga Zhang Ku. Mereka semua membutuhkan sumber daya kultifasi. Wajah Zhang De Yuan sedih. Apakah Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk berbicara mengenai kondisi saat ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mendengar ini, Zhang De Yuan langsung putus asa. Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya akan pergi sekarang. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Zhang De Yuan berbalik dan terbang menuju ibu kota aliansi. Melihat punggung Zhang De Yuan, mata Qin Fei Yang berbinar. Bagaimanapun, dia adalah penguasa yang sempurna. Dia benar-benar tidak tega membunuhnya. Jika dia mempertahankannya, dia pasti akan berharga di masa depan. Paling tidak, saat ia menghadapi bahaya yang fatal, ia dapat menggunakannya sebagai umpan meriam dan membuatnya menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri seorang penguasa yang sempurna akan menjadi hal yang luar biasa. Sekitar beberapa saat kemudian, suara mendesing. Suatu sosok muncul dari udara dan tiba. Orang ini adalah Li Yuan Dao. Ia berkata sambil tersenyum, Saudaramu, kita memang ditakdirkan bertemu beberapa kali dalam sehari. Kau sebut ini takdir. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menatapnya dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyum. Orang ini jelas ada di sini untuk mencarinya. Kalau dia kembali ke Balai Rung Agung, dia tidak akan melewati arah ini. Karena saat dia mengejar Zhang De Yuan, mereka sudah saling lepas. Ekspresi Li Yuan Dao sedikit canggung. Setelah mengatakan ini, bahkan dia merasa sedikit canggung. Dalam perjalanan ke sini, aku bertemu Zhang De Yuan. Mengapa kau membiarkannya pergi? Li Yuan Dao mengganti topik pembicaraan untuk menutupi kecanggungan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa yang sempurna. Selain itu, dia telah memberikan kontribusi besar dalam mengelola kota timur. Tidak perlu mengorbankan nyawanya hanya untuk masalah sekecil itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saudaramu benar-benar orang yang murah hati. Saya mengagumi Anda. Li Yuan Dao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Langsung saja ke intinya. Katakan tujuanmu mencariku. Kata Qin Fei Yang. Kau tahu siapa aku? Li Yuan Dao tersenyum malu. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saya di sini untuk meminta maaf atas nama ayah saya. Saudaramu, mohon maafkan kekasaran ayah saya sebelumnya. Ini 15.000 urat spiritual dan 15.000 urat kristal. Mohon terima semuanya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Fena roh dan urat kristal segera muncul di kehampaan. Begitu banyak. Qin Fei Yang terkejut. Dulu, dia hanya meminta 10.000 urat roh dan 10.000 urat kristal. Sekarang, dia malah menambahkan 5.000 lagi. Tidak banyak, tidak banyak sama sekali. Aku hanya berharap saudaramu tidak keberatan. Li Yuan Dao melambaikan tangannya. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Sebenarnya, saat aku pergi, aku sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi ayahmu. Li Yuan Dao terkejut. Karena aku tahu ayahmu pasti akan datang mencariku lagi. Awalnya aku berencana untuk menaikkan harganya menjadi 20.000 urat kristal. 20.000 urat kristal. Namun, karena ayahmu membantu menangkap Zhang De Yuan, aku tidak akan meneruskan masalah ini. Aku juga akan menerima urat-urat roh dan urat-urat kristal ini. Kita sudah sampai sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. 15.000 urat roh dan urat kristal segera menghilang ke dalam kehampaan. 3.179 Kakak Mo, kamu orang yang sangat jujur. Li Yuan Dao juga tersenyum. Kini setelah dendamnya terselesaikan, dia akhirnya bisa bernapas lega. Mengenai posisi penguasa kota timur, dia tidak berani menyebutkannya sekarang. Selama dia bisa berdamai dengan orang ini, itu akan sempurna. Jangan khawatir, ayahmu tidak akan lari dari posisi penguasa kota timur. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kakak Mo, kamu. Li Yuan Dao memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Jangan menatapku seperti itu, karena aku tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Li Yuan Dao tercengang. Ayahmu membantu mencegat Zhang De Yuan, dan tuan tahu ini, jadi ketika memilih kandidat untuk penguasa kota timur, dia pasti akan memprioritaskan ayahmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Li Yuan Dao mengangguk lalu tersenyum, tetapi saya masih harus berterima kasih kepada saudaramu. Baiklah, kau kembali ke Aula Agung dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Oke. Jika aku punya kesempatan untuk mendapatkan teh yang enak, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu. Li Yuan Dao mengangguk. Oke. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kalau begitu aku akan pergi. Li Yuan Dao tersenyum dan berbalik untuk terbang menuju Aula Agung. Namun, ketika dia tidak lagi terlihat oleh Qin Fei Yang, dia segera mengeluarkan batu transmisi suara dan memberitahukan kabar baik itu kepada Li Fu Yuan. Li Fu Yuan tentu saja sangat gembira ketika mendengar ini. Untungnya, dia mengejarnya, dan berkat Zhang De Yuan, dia membuat keributan seperti itu. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan untuk menebusnya. Qin Fei Yang menunggu sekitar setengah jam sebelum Zhang De Yuan akhirnya kembali. Ketika Zhang De Yuan mengeluarkan urat kristal dan urat jiwa, Qin Fei Yang juga terkejut. Sebenarnya ada lebih dari 50 ribu urat kristal dan lebih dari 50 ribu urat jiwa. Hanya ini. Qin Fei Yang bertanya. Ini. Zhang De Yuan tergagap. Qin Fei Yang segera mengintip pikiran batinnya, dan dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Ini belum semuanya. Zhang De Yuan telah meninggalkan beberapa ribu urat roh dan urat kristal di rumah. Dia meninggalkannya untuk klannya karena keekoisan. Tidak apa-apa. Hanya beberapa ribu. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Total ada sekitar 110 ribu urat roh dan urat kristal. Beberapa ribu urat roh hanyalah sebagian kecil dari totalnya. Terima kasih. Zhang De Yuan sangat berterima kasih. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih yakin bahwa pihak lain benar-benar dapat melihat pikiran batinnya. Karena dia tidak menyebutkan ribuan urat roh dan urat kristal yang ditinggalkannya, tetapi orang ini tahu segalanya. Bukankah itu berarti bahwa apapun yang dipikirkannya, dia tidak bisa lolos dari mata orang ini yang mengintip. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dan menjadi patuh. Baiklah, kembalilah. Jika kau punya kesempatan, kau bisa keluar dan mengambilkan lebih banyak urat roh dan urat kristal untukku. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau akan mendapatkan manfaat darinya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Baiklah. Zhang De Yuan menganggup dengan hormat. Setelah membangun jembatan kontrak, dia berbalik dan pergi tanpa suara. Namun, jauh dilubuk hatinya, ia merenungkan. Karena ia telah memasuki Aula Agung, apakah ia masih kekurangan sumber daya? Dia sebenarnya menginginkan urat roh dan urat kristal. Aneh sekali. Qin Fei Yang juga berbalik dan kembali ke Aula Agung. Ketika dia kembali ke Balai Rum Agung, dia memasuki gua tempat tinggalnya, menyegel pintunya, dan pergi ke istana kuno untuk bertapa dalam pengasingan. Di luar. Meskipun dia telah mengalami hal-hal itu, namun fakta bahwa dia adalah murid wakil pemimpin belum terungkap. Karena Penatua Ying dan lainnya tidak berani mempublikasikannya. Saat itu, mereka semua mendengar Qin Fei Yang berkata agar tidak menonjolkan diri, jadi agar tidak menimbulkan ketidaksenangan Qin Fei Yang, mereka berpura-pura tidak mengetahuinya. Dalam sekejap mata. Di luar, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Lebih dari 500 tahun, bagi para ahli di alam abadi dan alam berdaulat, hanyalah masalah jentikan jari. Namun bagi dunia penyu hitam, yang memiliki waktu seribu tahun dalam sehari, itu sudah merupakan jangka waktu yang sangat panjang. Setelah perhitungan yang cermat, diperkirakan lebih dari 180 juta tahun. Dengan kata lain, menurut waktu di dunia penyu hitam, Qin Fei Yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun. Tetapi menurut waktu di luar, dia masih sangat muda. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan getir, akhirnya dia melangkah menuju alam abadi yang sempurna. Namun, peningkatan kekuatan hukum utama tidak terlalu kentara. Kekuatan hukum tingkat keempat bagaikan rintangan yang sulit untuk dilewati, apalagi tingkat kelima. Namun dia tidak patah semangat. Hal semacam ini, tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang, jika Anda beruntung, Anda dapat memahami makna kelima yang mendalam dalam sebuah pencerahan. Dan jika Anda kurang beruntung, maka Anda bisa terjebak di alam ketiga atau keempat yang mendalam selama sisa hidup Anda. Pokoknya, 70 persen kerja keras, 30 persen keberuntungan. Berikutnya. Tentu saja, dia tidak sabar untuk meminum pil Dewa Naga Phoenix guna meningkatkan kultivasinya ke alam abadi sempurna, lalu meminum pil keberuntungan jernih tertinggi guna membuka pintu potensi. Pada titik ini, dia akhirnya melangkah ke alam abadi yang sempurna. Sekarang, dia bisa berkonsentrasi untuk memahami hukum guntur kelima yang mendalam. Mengapa ada hukum guntur? Tentu saja karena hukum guntur telah memahami yang keempat mendalam. Dan kekuatan hukum lainnya semuanya berada pada tingkat ketiga yang mendalam. Jadi, dengan memahami hukum guntur, seseorang dapat melangkah ke alam penguasa setengah langkah lebih cepat. Saat dia berhasil mencapai setengah langkah alam berdaulat, dia akhirnya akan memiliki sejumlah kekuatan untuk melindungi dirinya di dunia awan langit. Namun, apa hukum guntur yang kelima? Tahun-tahun ini, saat dia berkultivasi, dia juga merenungkan hukum guntur, namun yang ada di depannya bagaikan kabut, dan dia sama sekali tidak tahu. Tunggu. Dia ingat ketika dia memahami tingkatan keempat, itu karena kesengsaraan naga api. Lalu, dapatkah dia terus menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memahami hukum guntur dan kemudian memahami hukum mendalam kelima? Setelah berpikir lama, Qin Fei yang juga memikirkan jalan pintas ini. Tetapi, penderitaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi setiap hari. Ambil contoh orang-orang di sekelilingnya, kecuali dia, frenzy, naga emas cakar lima, dan teratai api, tak seorang pun yang berhasil melewati kesengsaraan itu. Dari sini, dapat diketahui bahwa munculnya kesengsaraan surgawi tidaklah semudah itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kedua leluhur itu sekarang. Qin Fei yang tiba-tiba teringat pada Qin Batian dan Lu Zheng Yang, dan segera bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Eh, tepat saat dia hendak meninggalkan kastil kuno, jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia melihat dua ruang budidaya. Itu adalah ruang budidaya tempat serigala bermata putih dan frenzy berada. Aura yang dipancarkan kedua orang ini sesungguhnya telah mencapai tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Cepat sekali! Mereka tidak tertinggal sama sekali. Gumam Qin Fei Yang. Namun, dibandingkan dengan frenzy, dia lebih khawatir pada serigala bermata putih. Orang ini, dia tidak melihatnya memahami kekuatan hukum, jadi bagaimana dia bisa melangkah ke tahap dominator. Setelah berpikir sejenak, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih tidak khawatir, jadi mengapa dia harus khawatir? Lagipula, serigala bermata putih sekarang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Hanya fakta bahwa hal itu dapat menghilangkan jiwa berjuang dan kekuatan ilahi bawaan dari kultivasi seseorang sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Langsung, Qin Fei Yang meninggalkan kastil kuno, melirik ladang obat di luar, dan berjalan langsung ke halaman Qin Batian, dan berteriak, leluhur. Segera. Tantai Li keluar dari dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu keluar. Kultivasi Tantai Li telah mencapai tahap kesempurnaan agung yang tak binasa, dan melihat auranya, dia tidak jauh dari tahap kesempurnaan agung yang tak binasa. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk, berlari mendekat, dan berkata sambil tersenyum, Nenek Buyut, kamu benar-benar semakin muda. Jika kita berdiri bersama, orang yang tidak tahu pasti akan mengira kita adalah kakak beradik. Dasar bocah bau, mulutmu penuh madu. Tantai Li memutar matanya ke arahnya dan bertanya, mengapa kamu mencari leluhurmu? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi aku sedikit merindukannya. Qin Fei Yang tersenyum. Kita hidup bersama setiap hari, apa yang dirindukan? Tantai Li terdiam, lalu berkata sambil tersenyum, kedua leluhurmu tidak ada di sini. Tidak di sini. Qin Fei Yang tercengang. Dalam. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berdua telah meninggalkan tanah iblis dan pergi ke dunia sekuler untuk mendapatkan pengalaman. Tantai Li mengangguk. Mereka masih pergi untuk mendapatkan pengalaman dalam kultivasinya. Apakah mereka gila? Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Apakah ada rasa hormat terhadap orang yang lebih tua? Mereka pergi mencari pengalaman karena mereka tidak mampu memahami hal yang mendalam kelima, jadi mereka ingin pergi ke dunia sekuler untuk mencari tahu. Mungkin mereka bisa menemukan jawabannya di sana. Tantai Li menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Jangan ganggu mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya diam-diam pergi menemui mereka. Mereka seperti dua orang tua kecil, berkeliaran sepanjang hari, bebas dan sangat nyaman. Kata Tantai Li. Lalu apakah kamu tidak takut kalau leluhurmu akan main mata di luar? Qin Fei Yang tertawa. Berani sekali dia. Tantai Li mengerutkan kening. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan jalan-jalan juga. Kau juga tidak bisa mencapai tingkat kelima yang mendalam. Tantai Li tertegun dan bertanya. Dalam. Itu terlalu sulit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, berkata, mungkin memang seperti yang diharapkan kedua leluhur. Membangun kereta di balik pintu tertutup tidak akan berhasil. Aku harus keluar lebih sering dan melihat-lihat. Baiklah kalau begitu. Aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu. Singkatnya, santai saja dan jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tantai Li tersenyum. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Sebagai akibat. Ia pun mulai berkelana di alam kura-kura hitam. Namun, dia mengubah identitasnya dan menyembunyikan tingkat kultifasinya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Akan tetapi, selama ribuan tahun berlalu di alam kura-kura hitam, dia tidak memperoleh apapun sama sekali. Sepertinya aku masih harus mencari jalan pintas. Suatu hari, dia berdiri di puncak gunung, mendesah pelan, dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Berjalan keluar dari gua, dia melirik kediaman gua Zhao Xiao Jin dan Ye Tian. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba teringat pada wakil pemimpin aliansi. Bagaimana dia bisa melupakannya? Sebagai seorang penguasa puncak, dia pastinya memiliki pemahaman mendalam mengenai kekuatan hukum. Dia mengambil keputusan cepat dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara untuk mengirim pesan kepada wakil pemimpin aliansi. Karena sampai sekarang dia masih belum tahu di mana wakil ketua aliansi tinggal. Setelah wakil pemimpin aliansi memberitahunya di mana dia tinggal, Qin Fei yang segera berangkat untuk mencari wakil pemimpin aliansi. Kediaman wakil pemimpin aliansi tidak berada di Aula Agung, juga tidak berada di pegunungan atau hutan yang dalam. Sebaliknya, kediamannya berada di pusat kota ibu kota aliansi. Dengan kata lain, wakil pemimpin aliansi selalu secara pribadi mengawasi ibu kota aliansi. Distrik pusat kota dipenuhi dengan rumah-rumah mewah yang megah. Namun, di suatu tempat, ada jenis halaman yang berbeda. Halaman ini meliputi area seluas 2 hingga 300 kaki. Halaman ini sederhana dengan bangunan kayu tua berlantai 2. Tempat ini bahkan tidak sebesar bangunan luar rumah-rumah besar itu. Oleh karena itu, di pusat kota yang rame ini, halaman kecil ini sangat berbeda. Dan disinilah biasanya wakil ketua aliansi memulihkan diri. Tentu saja. Kalau dia sedang mengurusi masalah, dia pasti tidak akan ada di sini. 3.180 Menguasai Qin Fei yang mendarat di depan halaman dan berteriak ke arah rumah kayu kecil di dalamnya. Kemudian, dia melihat ke halaman kecil itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa wakil pemimpin aliansi yang bermartabat akan tinggal di tempat yang sederhana seperti itu. Secara logika, orang-orang yang mampu hidup di tempat seperti itu pada dasarnya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan serta tidak mempunyai keinginan apapun. Mungkinkah dia salah dan wakil pemimpin aliansi benar-benar melakukannya murni untuk Wang Hui? Tidak. Sebelum dia mengetahuinya, dia tidak bisa ceroboh. Karena tidak kekurangan orang yang pandai menyamar di dunia ini. Datang. Wakil pemimpin aliansi berjalan keluar dari lantai dua dan berdiri di balkon, menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Balkonnya selebar 3 meter dan panjang 6 hingga 7 meter. Di sana ada kursi, meja teh, set peralatan minum teh, dan sebagainya. Qin Fei yang memasuki halaman dan melangkah ke balkon. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, tempat Anda cukup bagus. Itu hanya halaman yang kumuh. Apa bagusnya? Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Silakan duduk. Guru, saya tidak setuju dengan Anda. Lihatlah dunia ini. Biasanya, hanya mereka yang suka berpura-pura dan berambisi yang dapat membangun istana yang indah. Dan para ahli sejati yang tidak memiliki pengetahuan duniawi semuanya menyukai kehidupan yang paling sederhana. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu, berdasarkan apa yang kau katakan, aku seorang ahli di alam gaib, kan? Wakil pemimpin aliansi tercengang. Jelas sekali. Qin Fei yang terkekeh. Jangan menyanjungku. Wakil pemimpin aliansi menatapnya tajam. Sambil membuat teh, dia bertanya, Mengapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Hah. Wakil pemimpin aliansi tercengang dan berkata dengan geli, Lucu sekali. Kita baru bertemu beberapa kali. Meskipun Anda benar, saya khawatir Anda tidak mengetahui situasi saya, guru. Aku sudah sendiri sejak kecil, jadi sekarang setelah aku mengakuimu sebagai tuanku, aku merasa punya satu anggota keluarga lagi di sisiku. Keluargamu sangat hangat dan penuh perhatian. Qin Fei yang menghela nafas. Sendiri. Bukankah aku dengar kamu punya kakak laki-laki? Wakil pemimpin aliansi tercengang. Ya. Tapi kakak laki-lakiku ini hanya tahu cara berkeliaran sepanjang hari. Sulit untuk bertemu dengannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Wakil pemimpin itu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kalau kamu suka di sini, kamu bisa sering-sering datang ke sini untuk bermain. Itu hebat. Saya berharap bisa tinggal di sini dan melayani guru setiap hari. Qin Fei yang sangat gembira. Haha. Wakil pemimpin tersenyum lega. Murid ini cukup berbakti. Ia kemudian berkata, Aku tidak terlalu tua sehingga aku membutuhkan seseorang untuk melayaniku. Selain itu, ada time array di Hall of the Exalted. Kau harus tinggal di sana dan berlatih keras. Bukankah time array sangat mudah untuk dihadapi Master? Qin Fei yang terkikik. Jangan bilang, time array benar-benar sulit bagi Master karena Master belum memahami hukum waktu. Kita harus bergantung pada patu wakil untuk itu. Kata wakil pemimpin. Anggota Hall of Fame. Qin Fei yang terkejut. Ya. Dia memahami hukum waktu, dan susunan waktu di aula agung disusun olehnya. Wakil pemimpin itu mengangguk. Kalau begitu, dia hebat. Wajah Qin Fei yang penuh dengan kekaguman. Ada apa? Lihatlah dirimu. Kau tampak menyesal karena tidak mengakuinya sebagai tuanmu. Wakil pemimpin tidak senang. Tidak, tidak. Dia sangat kuat, tapi Master jelas lebih kuat darinya. Lagi pula, kau adalah wakil pemimpin. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Haha. Wah, seleramu bagus sekali. Katakan padaku, mengapa kamu mencari guru? Wakil pemimpin itu tertawa, menyeruput teh, dan bertanya. Qin Fei yang juga menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Guru, lihatlah kultifasiku. Wakil pemimpin itu tercengang. Ia menatap Qin Fei yang dan jejak keterkejutan perlahan muncul di matanya. Ia berseru, puncak tahap abadi. Ya, saya baru saja berhasil. Qin Fei yang mengangguk. Itu tidak benar. Saat pertama kali memasuki ibu kota aliansi, kamu hanya berada di tahap kecil yang tidak dapat dihancurkan. Wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Hem. Qin Fei yang diam-diam terkejut. Orang tua ini sebenarnya telah menyelidikinya secara rahasia. Itu benar. Saat pertama kali memasuki ibu kota aliansi, dia memang berada pada tahap kecil yang tidak dapat dihancurkan. Kemudian, dia mengasingkan diri di rumah Zhao Xiaojin dan menerobos ke tahap abadi agung sebelum persidangan dimulai. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Namun, jelas mustahil untuk menyembunyikannya dari wakil pemimpin. Lagi pula, dengan statusnya, terlalu mudah baginya untuk menyelidiki seseorang. Bukankah kamu terlalu cepat? Wakil pemimpin memandang Qin Fei yang dengan heran. Guru, apakah Anda tidak tahu karakter saya? Aku selalu suka bersikap rendah hati, jadi sebelum memasuki ibu kota aliansi, aku sama sekali tidak menunjukkan kultifasiku yang sebenarnya. Pada waktu itu, aku sudah berada di tahap keabadian agung. Dan selama bertahun-tahun ini, aku telah berkultifasi dalam pengasingan di Aula Agung. Dengan arai waktu 500 tahun, aku dengan lancar menerobos ke tahap abadi yang agung. Lalu, aku mengambil pil Dewa Naga Phoenix dan langsung melangkah ke tahap abadi agung. Qin Fei yang tersenyum. Lebih seperti itu. Wakil pemimpin itu menganggup dan kemudian bertanya, lalu, apakah kamu datang menemuiku sekarang untuk menanyakan tentang kekuatan hukum? Itu benar. Aku belum bisa memahami hukum guntur tingkat kelima, jadi aku ingin meminta bimbinganmu. Kata Qin Fei yang. Yang kelima mendalam. Wakil ketua aliansi menyeruput tehnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memahami hukum petir, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Namun, saya mengenal seseorang yang pemahamannya tentang hukum petir adalah yang terbaik di aliansi penggarap nakal. Siapa? Qin Fei yang bertanya dengan cepat. Tetua agung. Kata wakil pemimpin. Tetua agung. Ini. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Apakah dia akan memberi saya petunjuk? Qin Fei yang sedikit ragu-ragu. Bisakah kamu sedikit percaya diri? Kau sekarang muridku. Apa gunanya seorang penatua bagimu? Sekalipun dia tetua agung, dia harus bersikap sopan padamu. Wakil pemimpin itu berkata dengan bangga. Itu tidak bagus. Sebagai seorang junior, lebih baik bersikap rendah hati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Haha. Wakil ketua aliansi tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, jadi, kau tahu cara menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ini memang mirip dengan Tian, R. Namun, Tuhan ingin memberitahumu bahwa dalam sebuah faksi, terutama faksi super seperti aliansi penggarap nakal kita, kau harus menunjukkan kesombonganmu. Hanya dengan begitu pihak lain akan takut padamu. Aku akan mengingatnya. Qin Fei yang mengangguk. Bukankah ini mengajarinya menjadi sombong karena bakatnya dan menyalahgunakan kekuasaannya? Dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Di hadapan orang tua yang lebih tua, terutama yang patut dihormati, ia harus bersikap baik dan rendah hati meminta bimbingan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa wakil ketua lebih menyukai Ye Yuan daripada Ye Tian. Itu karena Ye Tian rendah hati, dan Ye Yuan sombong dan mendominasi. Meskipun aku tidak mengerti hukum petir, hukum-hukum di dunia sebenarnya kurang lebih sama. Hal utama adalah memahami. Membangun kereta di balik pintu tertutup pasti tidak akan berhasil. Anda harus lebih banyak berjalan dan melihat lebih banyak. Beragamnya kehidupan, beragamnya hal di dunia, semuanya mengandung inti sari hukum. Namun, ketika aku berkata melihat, aku tidak bermaksud melihat dengan mata, melainkan dengan hati. Karena mata bisa tertipu oleh ilusi, tetapi hati tidak. Jika hati jernih, maka hati pun akan jernih dengan sendirinya. Wakil pemimpin itu tersenyum tipis. Jika hatinya jernih, maka dengan sendirinya ia akan jernih. Gumam Kin Feiyang. Dengan kata lain, selama hati masih jernih dan tidak kacau, maka dengan sendirinya akan jernih. Ada sesuatu yang sudah lama ingin aku tanyakan padamu. Wakil pemimpin itu tiba-tiba berbicara. Apa itu? Kin Feiyang curiga. Kamu telah memahami hukum petir tingkat keempat, hukum perang. Aku mendengar dari mereka bahwa kamu telah memahami hukum petir tingkat kedua, dan hukum pembantaian telah memahami hukum petir tingkat ketiga. Lalu, hukum petir tingkat berapa yang telah kamu pahami? Wakil pemimpinnya curiga. Coba tebak. Kin Feiyang terkekeh. Wajah wakil pemimpin itu menjadi gelap, dan dia berkata, jika aku harus menebak, mereka seharusnya dipahami saja. Mengapa? Mungkin aku telah memahami makna mendalam kedua atau ketiga dari hukum-hukum ini. Kata Kin Feiyang. Jika memang begitu, maka aku benar-benar mendapat tawaran besar. Selain itu, kamu telah memahami hukum petir tingkat keempat, hukum pembantaian tingkat ketiga, dan hukum perang tingkat kedua. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya tidak percaya bahwa kamu telah memahami kemampuan ilahi tingkat ketiga dari hukum lainnya. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Lalu, jika aku benar-benar telah memahaminya, tidakkah kau harus memberiku beberapa harta karun tertinggi? Kin Feiyang terkekeh. Jika kau benar-benar memahaminya, aku akan memberikannya padamu. Anda tidak rendah hati hanya dengan beberapa kata pujian. Wakil pemimpin memutar matanya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kata Kin Feiyang. Hah! Wakil pemimpin itu tercengang. Melihat sikap anak ini, mungkinkah dia benar-benar memahaminya? Perhatikan baik-baik. Kin Feiyang terkekeh nakal dan segera memperlihatkan kedalaman ketiga dari berbagai hukum satu per satu. Ini. Wakil pemimpin itu tercengang. Changkir teh di tangannya terjatuh, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Monster macam apa ini? Dia masih sangat muda, tapi dia sangat menakutkan. Bahkan Ye Tian tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Guru, bagaimana? Kin Feiyang tersenyum bangga. Haha! Wakil pemimpin itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, dia benar-benar menemukan harta karun. Itu, di mana benda suci tingkat tertinggi yang dijanjikan yang menentang surga. Kin Feiyang terkekeh. Mendengar ini, tawa wakil pemimpin itu tiba-tiba terhenti, dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Kamu wakil pemimpin, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kata Kin Feiyang. Ehem. Wakil pemimpin itu terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum malu, yah. Sebenarnya, aliansi pembudidaya nakal kita tidak memiliki banyak harta karun tertinggi. Bagaimanapun, harta karun itu hanya kalah dari senjata ilahi berdaulat. Tapi jangan khawatir, ketika aku punya kesempatan untuk mendapatkan satu atau dua, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Kau benar-benar menarik kembali kata-katamu. Kin Feiyang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Siapa yang bilang aku akan menarik kembali kata-kataku? Saya tidak punya satu pun sekarang. Ekspresi wakil pemimpin itu menjadi semakin canggung. Kin Feiyang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan tenang. Wakil pemimpin itu menjadi semakin tidak wajar. Dia terbatuk kering dan berkata, Baiklah. Bukankah kamu akan bertanya tentang hukum guntur yang kelima? Cepatlah dan temukan tetua agung. Dia juga ada di pusat kota. Keluar dan cari dia di sepanjang jalan utama. Rumah besarnya kurang dari setengah mil jauhnya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi mencari tetua agung terlebih dahulu. Kau harus menepati janjimu. Kin Feiyang bangkit dan berkata dengan kecewa. Kamu harus menepati janjimu. Berlangsung. Wakil pemimpin melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, murid ini akan pergi. Kin Feiyang membungko dan memberi hormat. Ia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Namun, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat wakil ketua aliansi. Guru, murid ini akan mengingat semuanya. Jangan lupa. Aku tidak akan lupa. Aku tidak akan lupa. Wakil pemimpin itu tertawa. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang untuk memberi penghormatan kepadamu di lain hari. Setelah Kin Feiyang berkata demikian, dia menahan senyumnya dan pergi. Orang tua ini cukup menyenangkan. Wakil pemimpin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringatnya. Bagaimana mungkin dia begitu bodoh hingga menjanjikan harta karun tertinggi. Benda suci tingkat ini, bahkan di dalam aliansi pembudidaya nakal, sangatlah berharga. Namun, beruntung sekali menemukan murid yang mengerikan seperti itu. Kalau saja patu waki tahu bakat sebenarnya anak ini, dia pasti akan marah sekali sampai-sampai tidak bisa tidur beberapa hari. Memikirkan hal ini, wakil pemimpin tidak dapat menahan tawa. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!